Against the Gods, Episode 881 Gadis di Jurang, 1. Mengapa ada energi iblis di sini? Jika itu orang lain, mereka hanya akan menganggap ini sebagai aura yin yang secara alami muncul di dasar jurang yang dalam. Namun, Yunce telah bertarung melawan Fen Juechen dan Suanyuan Wen Tian, serta berinteraksi dengan iblis asli di sarang iblis pembantaian bulan sebelumnya. Dalam sekejap, dia tahu bahwa aura ini adalah jenis aura yang sama dengan aura iblis pada penguasa iblis pembantaian bulan. Namun, aura iblis ini sangat lemah. Setidaknya berdasarkan indera Yunce, jika seseorang tidak memperhatikan, ada kemungkinan aura itu tidak akan terdeteksi. Karena Yunce merasa sangat cemas, meskipun dia bertanya-tanya sejenak, dia tidak terlalu terpengaruh dan terus turun dengan kecepatan maksimum. Biasanya, dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Saat mencari wilayah yang sangat berbahaya, dia pasti akan mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Namun, hari ini, menghadapi, makam dewa kematian, yang paling menakutkan di benua Chang Yun, dia malah, bergegas menuju kematian, tanpa peduli. Suara angin menjadi semakin menakutkan. Dia sudah turun cukup lama. Berdasarkan perkiraannya, dia sudah terjatuh lebih dari 30 ribu kilometer namun belum ada tanda-tanda akan berakhir. Jantungnya berkontraksi semakin erat. Kekuatan Sulinger hanya ada di alam spirit profound sehingga tidak perlu berbicara tentang terbang karena kemampuannya untuk melayang di udara sangat lemah. Jatuh dari jarak 3 kilometer sudah pasti kematian, apalagi 30 kilometer. Namun, jiwa kristal yang dia pegang di tangan tetap utuh dan hangat sepanjang waktu. Kedua tangan Yun Che mengepal sedikit lebih erat saat dia mencoba menyingkirkan otaknya dari semua pikiran yang tidak berguna lainnya. Baginya saat ini, mengetahui bahwa Sulinger masih hidup saja sudah cukup. Tidak peduli apa yang terjadi di bawah, tidak peduli apa yang terjadi pada Sulinger, kali ini, seumur hidup ini, dia pasti tidak akan melepaskannya lagi. Bukan hanya jurang dalam dan gelap yang tidak diketahui, bahkan jika dia tahu itu adalah neraka, dia akan melompat turun tanpa ragu-ragu. Ketika dia melompati tebing Juyun untuk pertama kalinya, dia kehilangan kesadarannya saat dia turun. Dia tidak tahu di mana dia mendarat atau berapa lama dia jatuh. Baru kali ini dia tahu betapa menakutkannya jurang terdalam di bawah tebing ujung awan. Setelah terjatuh beberapa kilometer lagi, dia masih belum mencapai dasar jurang. Namun, tubuh Juyunceh tanpa sadar telah melewati, pos pemeriksaan, saat ini dan memasuki dunia yang berbeda. Seketika, tubuh Juyunceh terasa sangat dingin. Aura dingin yang kuat dan sangat padat mulai menyerang dari sekeliling, menyerang seluruh tubuh dan pembulu darahnya yang di dalam. Pada saat yang sama, dia merasakan daya tarik yang kuat datang dari bawah. Seolah-olah ada banyak tangan kegelapan tak terlihat yang menariknya dengan keras. Dia langsung mengumpulkan kekuatan dan mencoba tetapi melawan kekuatan gaya tariknya yang terlalu ekstrim. Kekuatannya yang dalam tampak seperti setitik debu di depan kekuatan ini dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit perlawanan saat dia diayunkan ke bawah dengan keras. Uh! Bang! Dengan teriakan yang menyakitkan, seperti batu yang dilempar dengan kekuatan besar, Juyunceh terjatuh terlebih dahulu dan turun sejauh ribuan kilometer sebelum akhirnya menabrak benda yang sangat keras. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya hingga membuatnya mati rasa saat dia terjatuh di sana. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya berhasil meronta dan duduk. Juyunceh menekan satu tangan ke kepalanya sementara tangan lainnya menekan ke lantai. Akhirnya dia bereaksi. Di bawahnya ada tanah keras, yang berarti ini adalah dasar jurang. Permukaan yang bersentuhan dengan telapak tangan terasa dingin namun keras. Perasaan yang diberikan padanya adalah bahwa ini bahkan lebih keras daripada baja dalam terberat yang pernah dia lihat di benua Tian Suan. Saat Juyunceh ingin berdiri, ketika lengannya mencoba menopang tubuhnya, dia duduk dengan berat sekali lagi. Mulutnya terbuka lebar dan dia hampir harus menggunakan seluruh kekuatan sebelum dia berhasil bernapas sekalipun. Dia merasa tercekik, seolah ada pelat baja yang sangat berat menekan dadanya. Otaknya terasa pusing dan pikirannya kabur hingga ia merasa seolah-olah ruhnya meninggalkannya. Kejernihan pikiran yang tersisa di otaknya melanda bahwa ini adalah kekuatan abadi yang berasal dari aura iblis gelap. Melahap kekuatan hidup dan seseorang jiwa. Ketika dia pertama kali memasuki sarang iblis pembantaian bulan, dia sudah merasakan perasaan seperti ini. Saat ini, kekuatan yang jauh lebih unggul dari waktu itu tetapi beberapa puluh kali lebih besar tidak dapat dikalahkan. Hanya beberapa saat dan dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan sebagian hidupnya. Karena aura iblis gelap bahkan lebih padat daripada yang menakutkan di sarang iblis pembantaian bulan. Dan itu berkali-kali lebih kuat. Selain itu, aura iblis gelap jenis ini tidak hanya memperkuat kekuatan hidup dan jiwa, tetapi juga menekan energi yang sangat besar. Jika bukan karena profound pulse dewa jahatnya yang tidak ditekan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan sama sekali. Energi iblis. Kenapa? Ada. Energi iblis. Yang begitu menakutkan. Yunce mengerang tapi dia hampir tidak bisa mendengar suaranya sendiri. Dia memegangi kepalanya dengan kuat dan berjuang untuk mempertahankan kesadarannya sebelum dia menggeliat ke posisi duduk tegak. Dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan menggunakan jalan agung sang Buddha. Ini dimulai perlahan sebelum berputar semakin cepat. 54 nadi profound dan semua pori-pori di tubuhnya terbuka dan untayan energi langit dan bumi memasuki tubuhnya seperti aliran yang menyegarkan, berubah menjadi kekuatan dan daya hidup. Di atas kepala Yunce, sebuah pagoda mini berwarna emas muncul samar-samar dan mulai berputar perlahan. Di dunia kegelapan yang menakutkan di luar imajinasi, kekuatan hidup dan jiwa dilahap dengan cepat. Namun, pada saat yang sama, jalan agung Buddha juga dengan cepat mengisi kembali kekuatan hidup dan dengan jiwa mengambil energi langit dan bumi yang lebih padat dari biasanya dari dunia gelap yang sangat padat. Secara bertahap, saat pagoda emas mini berputar tanpa suara, penyelesaian dan pemulihan akhirnya mencapai keseimbangan yang unik. Sama seperti saat itu di dalam sarang iblis pembantaian bulan, hanya saja kali ini memakan waktu lebih lama. Hah! Yunce membuka matanya dan menghirup udara pengap yang panjang. Pandangan dan kesadarannya akhirnya kembali normal tetapi dia tidak merasakan sedikitpun kegembiraan dalam dirinya. Sebaliknya, hatinya semakin tenggelam. Aura iblis kegelapan yang setidaknya 10 kali lebih padat dari sarang iblis pembantaian bulan. Ini adalah dunia yang sangat menakutkan sehingga tidak ada orang normal yang bisa membayangkan seperti apa rasanya. Bukan hanya orang normal, bahkan mereka bersumpah pada permaisuri iblis kecil atau Feng Shui-er, jika mereka jatuh ke dunia ini, niscaya mereka akan kehilangan nyawa dalam waktu 15 menit. Dia memiliki urat nadi dewa jahat dan kekuatan dewa kemarahan. Yang pertama menolak kekuatan besar sementara yang kedua mempertahankan vitalitas dan kekuatan kedamaian. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia bisa bertahan di dunia ini begitu lama. Dan hanya dia yang bisa melakukan hal seperti itu di dunia ini. Jika Sulinger jatuh ke dunia ini, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup di dunia seperti itu. Berada hanya di alam spirit profound akan menjadi kematian instan di dunia seperti itu. Namun, kenapa? Yunce membuka telapak tangannya, kristal jiwa yang telah dipegang erat olehnya selama ini masih bersinar dengan cahaya ungu samar. Kristal jiwa belum pecah, artinya pemiliknya masih hidup. Namun, Sulinger telah melompati tebing Juyun sebelum dia dan akan turun ke dunia yang sama. Dengan fisik dan kekuatan yang luar biasa, tidak ada peluang baginya untuk bertahan hidup. Apa yang terjadi? Mungkinkah? Ini bukan kristal jiwa Sulinger. Tidak bisa. Itu pasti tidak bisa. Yunce berjanji keras untuk menolak gagasan itu. Ini menyerahkannya secara pribadi oleh Suhengshan dan dia telah memegangnya erat-erat selama puluhan hari ketika dia berada di penjara. Itu tidak mungkin salah. Itu pasti tidak mungkin. Linger pasti aman, hanya saja aku belum dipasang. Yunce berdiri, api gagak emas di tubuhnya menyala dengan kuat tetapi hampir tidak mencapai radius 15 meter di sekitar Yunce dalam kegelapan yang ekstrim. Di bawah kakinya, lantai rata kadang-kadang ada benturan di sana-sini. Seluruh area berwarna hitam dan tidak mengandung warna lain. Tak jauh dari situ, di situ, terlihat gunung tempat ia turun. Dia menutup kepalanya dan melihat ke bawah, mengingat kekuatan tarik yang tidak bisa dia tolak. Jantungnya menegangkan dan dia melompat dengan seluruh kekuatan, terbang ke udara. Dia terus terbang beberapa ratus meter tetapi tetap tidak ada perubahan. Namun, saat dia berada sekitar 3 km dari tanah, gaya tarik yang sangat menakutkan tiba-tiba mencengkramnya dari udara tipis. Yunce bersiap dan segera membuka gerbang api penyucian. Lonjakan energi yang dalam membuat tubuhnya bangkit dengan kekuatan penuh. Namun, kekuatan dari kekuatan penuhnya tampak seperti sepotong daun di dalam gelombang besar, di bawah pengaruh gaya tarik-menarik dan seketika. Seketika, dia terlempar dengan keras ke tanah seperti sebelumnya. Bang! Dengan suara keras, Yunce terlempar ke tanah dan bahkan jungkir balik beberapa kali. Seluruh tubuhnya hampir hancur dan api di tubuhnya padam. Namun, tanahnya tetap baik-baik saja dan tidak ada sedikitpun kerusakan di atasnya. HSS! Yunce meringis kesakitan. Saat dia melihat ke atas ke langit yang gelap, hatinya tenggelam. Sekarang, Yunce sudah mengerti mengapa jika seseorang terjatuh dari tebing Juyun, tidak akan ada jalan kembali. Itu adalah kematian yang pasti. Aura iblis kegelapan yang sangat menakutkan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh para praktisi di dunia ini. Bahkan jika mereka begitu kuat sehingga mereka bisa bertahan untuk sementara waktu, dengan daya tarik yang begitu menakutkan, pada dasarnya tidak ada jalan keluar. Kontak ini juga berarti bahwa siapapun yang melakukan dengan dunia gelap di dalam jurang yang dalam akan langsung tertarik. Tidak ada peluang untuk bertarung, apalagi melarikan diri. Ini juga alasannya. Jasmine diperingatkannya untuk tidak pernah mencoba dan menjelajahi dunia di bawah tebing Juyun. Yunce tidak berusaha menantang daya tarik yang menakutkan itu karena sekeras apapun daun pertempuran, ia tidak akan pernah mampu mengatasi gelombang besar itu. Dia mengangkat tangannya dan menatap tajam ke arah kristal jiwa yang bersinar ungu. Di dunia seperti itu, bagaimana mungkin Lingyer bisa hidup? Begitu dia menyentuh dunia ini, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Waktu, dia akan benar-benar dilahap oleh kegelapan tanpa meninggalkan jejak. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Mungkinkah Suhengshan benar-benar telah mencampurkan kristal jiwa? Itu tidak benar. Aku tidak bisa berpikir seperti ini. Bagaimana mungkin aku bisa berpikir seperti ini? Yunce menahan kepalanya dengan sedih, menutup telapak tangan dan memegang kristal jiwa dengan erat. Aku harus percaya kristal ini jiwa, saya harus percaya pada Lingyer. Dan saya harus percaya pada keajaiban. Lingyer, yang sudah pernah hilang dariku, bisa muncul lagi dalam kehidupan. Alasan apa yang membuatku tidak percaya bahwa dia masih bisa hidup dengan aman. Dengan penuh pemikiran bahwa Suh Lingyer pasti masih hidup, Yunce berdiri sekali lagi dan menyalakan api gagak emas miliknya. Dia mengambil setiap langkah perlahan, mencari kegelapan dunia yang menyeramkan ini. Bahkan setelah berjalan beberapa saat, pemandangan yang dilihatnya tetap sama. Menakutkan, gelap, kosong dan sepi. Ini seperti dunia kematian yang kosong. Selain kegelapan dan aura iblis yang sangat kuat, tidak ada yang lain. Masih tertinggal. Ling, R. Yunce mulai berteriak keras, berharap akan muncul keajaiban. Teriakannya tidak terdengar terlalu jauh di kegelapan yang pekat. Saat dia dengan hati-hati maju ke depan berharap menemukan sesuatu, dia mulai memfokuskan energinya yang besar untuk berteriak. Masih tertinggal. Itu Yunce. Di mana kamu? Aku tahu kamu di sini. Dia maju memilih demi sebentar dan terus berteriak. Di dunia yang sangat gelap, cahaya dari api di tubuhnya tampak sangat mencolok. Dalam kegelapan, dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan. Dia sudah berteriak lebih dari seribu kali tetapi setiap kali, balasan yang dia dapatkan tetap saja kegelapan dan kenyamanan. Akhirnya, Yunce berhenti. Tanpa sadar, dia sudah tahu bahwa Sulinger tidak dapat bertahan hidup di dunia ini. Di seluruh alam ini, selain dia, tidak ada seorang pun atau makhluk hidup apapun yang dapat bertahan hidup di dunia ini. Namun, dia tidak berani dan tidak mau menerima kenyataan kejam ini. Dia berjuang dalam hati untuk percaya bahwa ini pastinya adalah kristal jiwa Sulinger dan berjuang untuk mengejar kemungkinan kecil terjadinya keajaiban. Dia mendongak. Yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan murni. Hatinya tenggelam begitu dalam hingga dia merasa dadanya seperti meledak. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menghirup udara dalam jumlah besar dan jeritan tenaga. Udara bergetar dan teriakan itu menembus kegelapan, menempuh jarak yang jauh. AUDAR Pada saat ini, di kejanggalan, tiba-tiba terdengar suara keributan. Teriakan ini datang dari tempat yang sangat jauh, mungkin ribuan kilometer jauhnya. Namun, tubuh Yunce tertegun, dia kehilangan pendengarannya untuk sementara, dadanya terasa seperti dipukul oleh palu besar, organ tubuhnya bergetar dan seteguk darah kembali mengalir melalui tenggorokannya. Ini. Ini tadi. Yunce mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya karena jantungnya benar-benar terkejut. Suara ini jelas merupakan tangisan binatang buas. Di tempat ini, sebenarnya ada binatang buas yang hidup. Di dunia seperti itu, sebenarnya ada binatang buas yang hidup. Hanya dengan memiliki makhluk hidup yang bertahan di sini sudah cukup untuk mengejutkan Yunce tapi yang paling mengejutkannya adalah bahwa hanya auman binatang buas yang dalam jarak seperti itu sudah cukup untuk menyebabkan dia menderita luka dalam. Seolah-olah seorang raja tingkat delapan telah memukul dadanya saat dia tidak berdaya. Kekuatan menakutkan macam apa dan makhluk menakutkan macam apa itu. N. Agains the Gods, Episode 882 Gadis di Jurang, 2. HSSS. O. R. Setelah auman mengerikan itu, sejumlah besar auman bergema dari jauh, satu demi satu. Dalam sekejap, dunia yang sebelumnya sunyi dan gelap mulai sedikit bergetar dan bahkan ruang angkasa itu sendiri pun sedikit bergetar. Yunce dengan cepat menyalurkan energinya yang dalam untuk melawan tetapi seluruh tubuhnya masih mati rasa oleh gelombang kejut dari teriakan yang sangat mengerikan, membuat pikiran menjadi membayangkan. Ada makhluk hidup di tempat ini dan tidak hanya jumlahnya lebih dari satu, mereka juga ada dalam jumlah besar. Setelah gemuruh yang menggemparkan surga, Yunce mulai merasakan bumi bergetar. Binatang buas gelap yang berada di jarak jauh jelas-jelas mendekat dengan cepat. Dan kecepatan mereka sangat cepat. Meskipun Yunce benar-benar ingin menyaksikan secara pribadi binatang misterius macam apa yang benar-benar bisa bertahan hidup di dunia gelap ini, kekuatan binatang misterius yang bisa melukainya hanya dengan gelombang kejut dari raungannya yang jauh pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bisa dia balas. Tidak, itu sudah melampaui jangkauan pengetahuan dan imajinasinya berkali-kali. Mungkin saja dia tidak jauh lebih lemah dari Jasmine sendiri. Dengan binatang misterius seperti itu, jika dia memasuki jangkauan serangannya, pada dasarnya dia tidak akan memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Dengan kekuatan, dalam menghadapi binatang misterius seperti itu, dia bahkan mungkin tidak akan mampu melawannya untuk saat tertentu. Yunce buru-buru menenangkan energi dan darahnya. Tanpa ragu lagi, dia lari ke arah berlawanan dengan kecepatan tercepatnya. Kuan Guanglei Ji yang dilakukan Yunce dengan kekuatan tenaganya, bisa dikatakan kecepatannya berada pada batas ekstrim dunia ini. Namun, auman binatang buas di belakangnya jelas semakin dekat dan langkah kaki mereka yang sangat keras, yang mampu menggerakkan gunung, menjadi semakin mengejutkan di telinga juga. Binatang misterius di belakangnya tidak hanya memiliki kekuatan, kecepatannya juga merupakan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Benda apa itu sebenarnya? Apa yang terjadi dengan dunia yang berada di jurang yang dalam ini? Kenapa tempat seperti itu ada di benua Chang Yun? Hati Yunce dipenuhi dengan keraguan yang sama seperti Jasmine saat itu. Saat ini, dia mulai memahami mengapa Jasmine diperingatkannya dengan nada tegas, untuk tidak pernah menyelidiki dunia di bawah tebing Juyun. Boom! 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 Suara langkah kaki binatang misterius di belakangnya semakin dekat dan akhirnya, setiap langkah yang diambilnya seolah-olah mencapai jantungnya sendiri, sangat mengalahkan ritme detak jantungnya, membuat seluruh tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Sangat jarang benda asing memasuki dunia dalam jurang yang dalam ini dan karena Yunce ditemukan sebagai entitas asing, tentu saja, dia akan menarik binatang buas gelap ke sini dan dikejar liar oleh mereka. Tekanan yang datang dari belakang terus meningkat dan disertai dengan rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Yunce telah menolaknya dengan kekuatan, garis-garis darah masih mulai menetes dari sudut bibirnya. Yunce melirik ke belakang. Apa yang masuk ke matanya masih berupa kegelapan dan bahkan siluet binatang misterius besar itu pun tidak bisa terlihat. Yunce dengan paksa menyeka sudut bibirnya, kulitnya perlahan menjadi gelap. Ini tidak bisa dilakukan. Jika ini terus berlanjut, maka kematian pasti terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Berbalik hanya mencari kematian, dia akan segera ditangkap dengan gerakan maju dan naik bahkan lebih mustahil. Sepertinya dia harus segera meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Bagaimanapun caranya, mustahil bagi linger berada di tempat ini. Yunce tidak ragu lagi. Dia segera memanggil Bahtera Suan Primordial dan langsung melompati jarak vertikal 45 km. Meskipun dia tidak mampu melawan daya tarik aneh dari dunia gelap ini, dia masih bisa langsung melarikan diri dengan melompati ruang angkasa menggunakan Bahtera Suan Primordial. Naik ke ketinggian 45 km adalah jarak yang dia perkirakan bisa memungkinkan dia untuk mencapainya. Kembali ke tepi tebing Juyun. Bahtera Suan Primordial muncul dan kemudian menghilang di tengah riak-riak di ruang angkasa. Namun, lapisan spasial agak lemah dan segera menghilang setelahnya. Lompatan Bahtera Suan Primordial telah selesai. Yunce meninggalkan Bahtera Suan Primordial dan tiba di dunia luar. Kemudian, dia langsung bleng. Tempat dia berada, masih merupakan dunia yang sangat gelap dan sekelilingnya dipenuhi energi iblis gelap yang sangat padat. Di bawah kakinya, masih ada tanah gelap yang sangat kokoh. Apa yang sedang terjadi? Yunce berulang kali memastikan sekelilingnya, kabut di hatinya langsung bertambah beberapa kali lebih tebal. Teriakan menakutkan yang mendekat telah menghilang dan sekitarnya menjadi sunyi senyap. Ini membuktikan bahwa dia memang telah meninggalkan tempat dia berada sebelumnya, karena dia sama sekali tidak dapat mendengar auman binatang misterius-binatang misterius gelap itu. Setidaknya, dia telah menempuh beberapa perjalanan ratus atau bahkan beberapa ribu kilometer. Namun, dia jelas-jelas menunjukkan Bahtera Suan Primordial untuk melompat ke atas dan jaraknya bahkan tidak sampai 60 kilometer. Namun, posisi vertikalnya ternyata tidak mengalami perubahan apapun. Yunce mengerutkan keningnya. Tidak menyerah, dia sekali lagi memanggil Bahtera Suan Primordial. Namun kali ini, koordinat lompatan yang dia arahkan adalah lompatan vertikal tepat 60 kilometer. Bahtera Suan Primordial muncul dan menghilang, menyelesaikan kemacetan spasial kedua. Meninggalkan Bahtera Suan Primordial, kaki Yunce langsung melangkah ke tanah keras yang dingin dan energi iblis gelap yang menakutkan, seperti nafas iblis, berhembus langsung ke wajahnya. Dua tabrakan spasial vertikal berturut-turut, keduanya berakhir dengan kegagalan. Terlebih lagi, tidak ada satupun perubahan pada posisi vertikalnya selama dua kali ini, meskipun tingkat pergeseran yang pasti tidak muncul pada koordinat mendatarnya. Suasana hati Yunce dengan cepat tenggelam. Dia tiba-tiba teringat Jasmine pernah menjelaskan kepadanya hukum tata ruang. Ruang di dunia berbeda dan bidang berbeda-berbeda dan seperti elemen lainnya, peringkatnya dari tinggi ke rendah. Karena hukum tata ruang di benua Tian Suan sangat rendah, memungkinkan seseorang untuk menembusnya dan menjalani lompatan spasial dengan lebih mudah. Namun, di dunia yang memiliki hukum tata ruang yang tinggi, merobek ruang dan melakukan lompatan spasial jauh lebih sulit. Jasmine juga pernah menyebutkan bahwa ranah kekuatan dari Bahtera Suan Primordial itu sendiri sangat tinggi, namun, dengan hanya giyok sembilan matahari sebagai satu-satunya sumber energinya, pada dasarnya mustahil untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Itu bisa membuat lompatan aneh di dunia seperti benua Tian Suan tetapi dalam ruang tingkat tinggi, lompatannya bisa dengan mudah dipelintir, yang bahkan mungkin membuat lompatan jarak pendek menjadi mustahil. Kedua kemacetan spasial yang gagal ini tidak diragukan lagi telah membuktikan kepada Yunce bahwa hukum tata ruang di dunia gelap ini jauh dari sebanding dengan dunia luar. Jelas sekali, lintasan dari Bahtera Suan Primordial sedang diputar balikkan dengan parah di dunia ini. Namun, jika dia tidak bisa mengandalkan Bahtera Suan Primordial untuk meninggalkan tempat ini, maka, bukankah itu berarti dia tidak punya pilihan selain terjebak di sini selamanya? Ekspresi Yunce berubah. Dia membuka tangan dan di telapak tangan, masih ada jiwa kristal lengkap, memancarkan cahaya ungu yang hangat. Tidak, aku harus mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Saya belum sempat melihat lingar dan saya belum menarik Suanyuan Wen Tian ke api penyucian bersama saya. Aku bisa mati tapi aku tidak bisa mati sia-sia. Meski aku tidak bisa keluar lagi dengan naik, mungkin ada jalan keluar lain di suatu tempat. Yunce tahu di dalam hatinya bahwa kemungkinan ini pada dasarnya hampir tidak ada, namun karena dia masih hidup, tidak ada alasan dia untuk tidak mencari dan mencoba. Saat ini, dia sama sekali tidak menyadari di mana dia berada di dunia yang gelap ini dan dia juga tidak dapat membedakan arah yang dia hadapi. Dia hanya bisa memilih arah secara acak dan berjalan maju dengan langkah berat. Meskipun tempat ini tertutup kegelapan mutlak, dengan penglihatan Yunce yang melampaui alam manusia, dia masih bisa menangkap beberapa siluet yang kabur dalam kegelapan setelah secara bertahap beradaptasi dengannya. Setelah berjalan beberapa saat, dia menyalakan api gagak emas, menambahkan ruang di sekitarnya. Aduh! Tidak lama setelah api gagak emas mulai menyala, suara nafas yang berat tiba-tiba datang dari belakang Yunce. Dan setelah suara nafas ini, terdengar suara ledakan yang tiba-tiba. Oh! Teriakan ini berbeda dari binatang buas yang mengejarnya sebelumnya, namun itu juga sangat menakutkan. Tubuh Yunce bergetar hebat, penglihatannya langsung menjadi gelap dan dia hampir saja memancarkan seteguk darah. Dunia yang sebelumnya sunyi dan gelap, tiba-tiba dikelilingi oleh udara jahat yang dapat mengancam langit dan binatang buas gelap yang mengaum berdiri dari kesunyiannya. Di tengah gemuruh keras yang bisa mengguncang langit dan bumi, ia menerkam menuju lokasi Yunce. Yunce bahkan tidak berpikir, saat dia dengan raksasa meningkatkan energinya dan berlari ke depan dengan kecepatan tercepatnya. Oh! Aduh! Dengan aura mengesankan seperti dewa iblis dan teriakan yang sangat menakutkan, binatang buas di belakangnya tampak sangat marah, seolah-olah ingin menunjuk Yunce dengan cara apapun. Yunce menyeringaikan sambil terus-menerus melihat ke belakang. Setiap kali dia menoleh ke belakang, dia bisa merasakan bahwa benda itu semakin dekat sampai batas tertentu. Meskipun kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan yang mengejarnya sebelumnya, itu masih pada tingkat di mana dia tidak bisa melarikan diri darinya hanya dengan kecepatannya. Mungkinkah semua binatang misterius di sini tidak punya alasan sedikitpun dan hanya tahu cara mati-matian membunuh semua orang di luar? Tunggu sebentar. Mungkinkah apinya? Untuk bisa hidup di dunia gelap ini, binatang misterius di dalamnya harus memiliki atribut serupa. Jasmine telah lama menyebutkan sebelumnya, bahwa tubuh yang membawa energi kegelapan akan menolak atau bahkan membenci api. Mereka bahkan akan ditekan oleh energi api yang sampai tingkat tertentu. Terutama api burung Vermilion. Diikuti oleh api Phoenix dan kemudian api gagak emas. Semakin murni energi gelapnya, semakin besar pula energinya. Binatang misterius gelap di belakangnya tiba-tiba disiagakan tepat setelah dia menyalakan api gagak emas juga. Menyadari hal ini, Yunce buru-buru menyinkronkan api gagak emas dari seluruh tubuhnya, memungkinkan dunia di sekitarnya untuk sekali lagi kembali ke kegelapan total. Ah, aduh. Namun, gemuruh di belakangnya tetap ada dan tidak ada sedikitpun melambat atau ragu-ragu dalam mengejarnya. Perasaan bahaya yang sangat menakutkan terus mendekat dari belakang. HSS. Apa ini sudah terlambat? Yunce menyeringaikan dalam kegelapan. Sepertinya dia harus sekali lagi bergantung pada Bahtera Suan Primordial untuk melarikan diri dengan paksa. Meskipun Bahtera Suan Primordial tidak dapat keluar dari dunia ini, pada saat yang sama dua upaya sebelumnya gagal, dia masih dibawa ke tempat yang berbeda. Terutama pertama di kemudian hari, di mana dia berhasil melarikan diri dari kejaran binatang misterius gelap. Kecepatan Yunce sedikit melambat dan panjangnya di udara. Api yang telah dia padamkan sebelumnya sekali lagi menyala. Namun, itu bukan lagi api gagak emas melainkan api phoenix. Karena binatang misterius gelap sepertimu membenci dan takut akan api, maka sebelum melarikan diri dari tempat ini, izinkan aku memberimu hadiah besar. Energi dalam di seluruh tubuh Yunce tercurah dan cahaya menyala dari tubuhnya meledak. Teratai api phoenix raksasa dengan cepat mekar, tumbuh selebar beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Kemudian, benda itu didorong ke arah punggungnya dengan sekuat tenaga. Teratai raksasa yang menyala-nyala itu terbang di tengah seruan burung phoenix yang nyaring dan ketika mendarat di tanah, aliran cahaya merah menyala-menyala menembus kegelapan, menyerbu langsung ke langit dan mencapai ketinggian beberapa ratus meter. Ini melepaskan panas dan cahaya paling intens dalam sejarah dunia gelap ini. Awalnya, Yunce menghancurkan teratai yang menyala ini dengan tujuan murni untuk membuat jijik binatang misterius gelap yang tanpa henti mengejarnya. Namun, dia tidak menyadari bahwa tindakannya ini telah dengan kejam menusuk sarang lebah di dunia gelap ini. Oh, lapisan. Dunia gelap yang sebelumnya sangat sunyi, tiba-tiba diledakkan dengan teriakan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang datang dari jauh, ada pula yang datang dari dekat dan auman ini jelas membawa keganasan dan kemarahan yang tak tertandingi. Boom. Bumi dan ruang angkasa bergetar hebat. Itu adalah suara binatang buas gelap yang tak terhitung jumlahnya yang berlari pada saat yang bersamaan. Di langit yang jauh, suara-suara yang sangat melengking juga bisa terdengar. Terbukti, sejumlah besar binatang buas terbang mendekat dengan kecepatan tiada taraf. Satu binatang misterius gelap sudah sangat menakutkan, apalagi kawanan sebesar ini. Teriakan mereka yang tumpang tindi terus-menerus mengguncang tubuh Yunce dan ada beberapa kali dia hampir pingsan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pelepasan apinya akan benar-benar membawa situasi yang mengerikan. Dia tidak lagi berani untuk tinggal lebih jauh, karena dia maju ke depan dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memanggil Bahtera Suan Primordial dan mengatur koordinatnya, yang masih merupakan lompatan vertikal sejauh 60 km. Kemana ia akan membawanya tidaklah penting, asalkan itu bisa memungkinkannya melarikan diri dari hidung binatang misterius-binatang misterius gelap ini. Bahtera Suan Primordial muncul dan dibawah kehendak Yunce, kemampuan melompat spasial diaktifkan. Lapisan riak bergoyang di ruang sekitarnya. Namun, riak ini sangat lemah, beberapa kali lebih lemah dari dua kali sebelumnya. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan riak air yang disebabkan oleh angin sepoi-sepoi. Setelah itu, riak-riak ini segera muncul, sementara Bahtera Suan Primordial tetap pada posisi semula, tidak bergerak sedikitpun. Yunce terkejut di dalam hatinya. Meskipun ada situasi di masa lalu di mana dia tidak dapat melompat keluar dari dunia kecil yang mandiri, tidak pernah ada kasus di mana dia bahkan tidak dapat melakukan lompatan dalam dunia yang sama. Mungkinkah hukum tata ruang di tempat ini jauh lebih kuat dari lokasi sebelumnya, sehingga mencegah Bahtera Suan Primordial bahkan mengalami lompatan spasial. Tak menyerah, Yunce berturut-turut mencoba beberapa kali namun hasilnya tetap sama. Bahtera Suan Primordial hanya akan menghasilkan riak spasial yang lemah dan tidak akan bergerak sedikitpun. Teriakan di belakangnya semakin dekat dan jumlahnya pun meningkat. Rambut Yunce berdiri tegak. Dia menyingkirkan Bahtera Suan Primordial dan sekali lagi meningkatkan kecepatannya hingga batas absolut, menyerbu menuju kegelapan di depannya. Di bawah krisis besar ini, keinginannya melampaui konsentrasinya dan dia akhirnya tidak menyadari sesuatu yang jelas-jelas aneh. Sejumlah besar binatang buas berwarna gelap dikejutkan oleh apinya, tetapi aura dan auman binatang buas ini, semuanya datang dari dunia di belakangnya. Ke arah dia melarikan diri, tempat itu benar-benar sunyi dari awal hingga akhir, seolah-olah tidak ada binatang buas gelap yang ada di sana. Bahkan tidak satu katapun. N. Agains the Gods, Episode 883 Gadis di Jurang 3. Yunce tidak tahu arah perjalanannya dan dia juga tidak tahu apa yang ada di depannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terbang ke depan dengan seluruh kekuatan. Kematian akan menimpannya saat dia berhenti. Kekuatan menindas yang menimpannya dari belakang semakin lama semakin mengerikan, suara yang ditimbulkannya semakin dekat. Namun, pada saat itulah teriakan tajam menembus udara di atasnya. Teriakan melengking itu langsung menutupi binatang misterius kegelapan yang mulai mengejarnya terlebih dahulu. Aura berbahaya yang bahkan lebih dekat dan lebih menakutkan dari yang sebelumnya menyebar dari atas dan dengan cepat mendekatinya menggunakan kecepatan yang sangat tiada taraf. Apa itu tadi? Kecepatan yang sangat mengerikan. Yunce sangat terkejut dan khawatir karena kegelapan binatang misterius, yang mengalir dari atas, setidaknya dua hingga tiga kali lebih cepat dari binatang misterius sebelumnya. Jika Jasmine ada di sini, dia akan langsung tahu bahwa ini jelas merupakan binatang iblis primordial yang dikenal sebagai Bain Glasberg. Ketika dia datang ke sini sebelumnya, dia juga diserang oleh Bain Glasberg. Kecepatan seperti ini tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk yang menakutkan bagi Yunce. Dengan kecepatan mengerikan Bain Glasberg, jarak yang cukup jauh antara mereka berdua dengan cepat menyusut dalam waktu singkat hanya sekitar 10 tarikan napas. Layar. Teriakan melengking di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi sangat tajam, suara itu menyebabkan seluruh tubuh Yunce mengotak-atik hebat. Karena menilai dari perasaan itu, binatang misterius kegelapan yang mengejarnya dari atas secara mengejutkan hanya berjarak beberapa kilometer darinya. Terlebih lagi, ketika tangisan burung ini terdengar, aura berbahaya di belakangnya langsung berubah menjadi aura kematian yang membuat seluruh tubuh Yunce merinding. Burung Bain Glas yang datang dalam jarak 7 kilometer dari Yunce mengumpulkan sayapnya sebelum dengan kasar melemparkannya lebar-lebar. Dalam sepersekian detik, angin kencang dan kegelapan terbentuk dan meluncur ke depan dengan pekikan yang mengguncang bumi. Dimanapun badai kegelapan ini melanda, ia langsung membengkokkan ruang gelap, yang bahkan bahtera suan primordial tidak bisa melewatinya, menjadi poros yang berputar. Saat badai kegelapan tiba, Yunce merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam jurang kematian. Dia sangat sadar bahwa jika dia terkena badai kegelapan ini, bahkan jika badai itu hanya menyapu dirinya, dia akan tetap berada di kegelapan. Langsung diperas menjadi bubuk gelap. Menatap Yunce menjadi gelap dan berat saat dia dengan putus asa meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Meskipun kecepatannya sudah sangat cepat dan dahsyat, badai kematian yang datang dari belakang semakin mendekat. Ini tidak akan berhasil. Jika dia mempertahankan kecepatannya saat ini, dia pasti akan mati. Ses! Yunce dengan suaranya yang keras, matanya bersinar dengan cahaya tirani. Setelah itu, dia mengeluarkan suara gemuruh pelan saat dia dengan paksa membuka gerbang, Rumbling Heaven. Bang! Badai energi yang sangat besar meledak keluar dari tubuh Yunce. Energinya yang dalam segera berubah menjadi merah padam. Saat kekuatan meningkat secara eksplosif beberapa kali lipat, kecepatannya juga tiba-tiba meningkat saat dia dengan panik menembus kegelapan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Boom! Badai menghancurkan tanah di belakang Yunce, mengurangi tanah gelap yang berkali-kali lipat lebih kuat dari baja dalam menjadi debu yang tak terhitung banyaknya. Ruang di antara mereka segera menjadi berlubang. Setelah kekuatan destruktif mengerikan yang tak dilawannya meletus, kekuatan yang tersisa menyebar dalam gelombang yang menerjang ruang sekitar yang lebarnya puluhan kilometer. Sebelum Yunce, yang dengan paksa membuka gerbang Rumbling Heaven untuk menghindari kematian, bahkan sempat mengatur napasnya, aura yang sangat berbahaya meluncur masuk dari belakang sekali lagi. Murid matanya berkontraksi dan dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk kembali tetapi dia hampir secara mendasar mengaktifkan penghalang dewa jahat. Bang! Unggung Yunce diterpa gelombang serangan balik yang dipancarkan oleh badai kematian. Itu hanyalah gelombang serangan balik yang belum menghilang dan kekuatannya hanya bisa dikatakan lemah dibandingkan dengan pusat badai itu. Namun bagi Yunce, gelombang serangan balik yang, lemah, ini masih mirip dengan bencana yang sangat mengerikan. Dengan cincin ledakan, dewa jahat barier miliknya langsung runtuh dan merebut kembali dan seluruh tubuhnya melesat dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari kecepatan tercepatnya. Dia terbang sejauh 35 kilometer sebelum menghantam tanah dengan keras. Batuk! 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 Yunce meletakkan telapak tangannya di tanah saat dia dengan hati-hati mengangkat dirinya dari tanah sebelum batuk lebih dari 10 suap darah merah cerah. Setelah dia mendapatkan yin vital phoenix milik Feng Shue R dengan sempurna, kekuatan meningkat secara eksplosif dan dia telah mencapai puncak kekuatan di dunia ini. Selain Suanyuan Wen Tian, permaisuri iblis kecil, dan Feng Shue R, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Namun di dalam jurang gelap yang mengerikan ini, dia seperti anak kecil dan lembut yang secara keliru membongkar ke dalam sarang iblis, dia sangat lemah sehingga bahkan satu sentuhan pun dapat membuatnya mati. Itu hanya gelombang serangan balik yang telah menyebar dari jauh tapi praktis merenggut separuh hidupnya. Dan saat itulah dia bahkan mengaktifkan penghalang dewa jahat. Saat ini, Yun Che tidak punya waktu untuk memikirkan tempat gila macam apa ini. Dia berdiri dan terhuyung ke depan. Membuka rumbling heaven secara paksa telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada tubuhnya dan bahkan sebelum dia sempat mengatur nafas, dia telah mengalami kerusakan yang sangat parah lagi. Tapi dia harus berdiri, karena saat dia berhenti, dia akan mati. Batuk. Tuk. Tuk. Yun Che menekankan tangannya ke dadanya dan rasa sakit yang luar biasa yang dia rasakan dari organ di dalamnya bahwa sebagian besar organ vitalnya telah pecah. Rasanya sangat sulit bahkan untuk berjalan dan jika ada cahaya di tempat ini, seseorang akan dapat melihat jejak panjang darah yang menetes di sepanjang tanah yang dia lalui. Aku. Masih belum bisa mati. Langkahnya berat dan lukanya sangat serius sehingga dia tidak mampu terbang. Bahkan kesadarannya mulai kabur. Setelah dia mengambil lebih dari sepuluh langkah, dia akhirnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan dia perlahan berbalik. Teriakan binatang yang menakutkan dan langkah kaki yang mengguncang bumi yang terdengar di belakangnya telah benar-benar lenyap. Aura berbahaya yang mengancamnya juga telah hilang sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah kesadaranku menjadi sangat kacau? Namun, semua ini bukanlah kesalahan persepsi Yunce. Uluhan kilometer jauhnya, binatang-binatang besar yang mengejar Yunce telah benar-benar berhenti di tempatnya. Bahkan suara teriakan dan teriakan mereka telah meredah sepenuhnya dan mereka tidak berani melangkah lebih jauh. Seolah-olah wilayah di depan mereka adalah tempat terlarang yang sama sekali tidak bisa mereka masuki. Yunce tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Dia berjalan dengan susah payah dalam kegelapan dan dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Pada saat dia hendak pingsan, tiba-tiba dia terjatuh ke dinding yang keras dan kokoh. Setelah dia berlarian di dunia yang tidak dikenal dan luas ini untuk jangka waktu yang lama, dia akhirnya menyentuh sesuatu selain tanah. Yunce, yang akhirnya menemukan sesuatu untuk menopangnya, bersandar di dinding untuk beberapa saat sambil terengah-engah. Sekarang setelah dia memastikan pada titik ini, dia bisa satu hal, perasaannya bahwa binatang buas itu tiba-tiba menghentikan mereka bukan karena indranya menjadi kabur. Sebelum dia bisa mempertimbangkan pertimbangan, dia harus mengatur energi dan darahnya terlebih dahulu. Jadi dia duduk dan mulai mengobati lukanya. Saat ini, dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya ungu dari sudut matanya. Hati Yunce terguncang dan dia dengan cepat memutar kepalanya sambil memutarnya pada tempat itu. Dia tidak salah, memang ada kilatan cahaya berwarna ungu yang datang dari tempat yang ada di suatu tempat di depannya. Kilatan cahaya ini sangat redup dan lemah tetapi di dunia yang hanya berisi kegelapan tak berujung, keberadaan cahaya ini tidak diragukan lagi sangat tidak biasa. Lampu Yunce tanpa sadar memeluk dirinya sendiri. Yunce menyerah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bersandar ke dinding dan menyeret tubuhnya yang terluka parah ke arah cahaya ungu, kakinya yang kelam menyeret ke tanah. Dia tidak termotivasi oleh rasa ingin tahunya. Dia bergerak menuju cahaya karena pancaran cahaya di dunia kegelapan yang sangat mengerikan ini tidak diragukan lagi merupakan sinar harapan yang menyilaukan. Saat dia bergerak maju, cahaya ungu semakin dekat dan semakin terang. Perlahan-lahan, Yunce bisa merasakan perasaan aneh yang familiar dari cahaya ungu ini. Cahaya ungu ini. Aku pasti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Apa itu? Yunce tersentak kasar saat dia berusaha menambah kecepatan. Setelah dia berjalan sangat jauh dan terlihat sangat dekat dengan cahaya ungu itu, dia tiba-tiba mencapai sebuah tikungan di dinding yang selama ini dia gunakan untuk menopang dirinya sendiri. Setelah dia berbelok, dia berdiri dalam keadaan yang aneh selama beberapa saat. Apa yang muncul di depan matanya adalah dunia yang dipenuhi cahaya ungu yang menyihir. Ada banyak sekali tangkai bunga menakjubkan yang bergoyang di tengah cahaya ungu ini. Uluhan bunga mempesona bermekaran dengan bangga di tangkai berwarna ungu tua. Setiap kelopak bunga ini tampak seperti batu giyok ungu yang berkilauan, mereka melepaskan cahaya ungu terang dan kabut ungu kusam samar dan tidak jelas yang tampaknya datang dari kedalaman dunia bawah yang melayang di sekitar mereka. Cahaya ungu yang memenuhi ruangan ini semuanya berasal dari bunga ungu yang mempesona ini. Di dalam dunia kegelapan yang sangat mengerikan ini, api Yunce hanya bisa mencapai area yang lebarnya bahkan tidak sampai 10 kaki namun bunga-bunga menyihir ini jelas dapat mencapai area yang sangat luas dan cahaya yang dipancarkan sangat jelas. Tampaknya sudah dekat dan tidak diredupkan oleh kegelapan yang sama sekali. Yunce dengan bodohnya berdiri di tempatnya dan sepertinya seluruh tubuhnya membatu. Bunga ungu yang mempesona ini jelas merupakan bunga udumbara netterward. Sebelumnya, dia dan Jasmine menghabiskan 7 tahun penuh hanya untuk menemukan jejak bunga udumbara netterward di sarang iblis pembantaian bulan. Jasmine juga pernah mengatakan bahwa kemungkinan besar bunga yang mereka temukan di sarang iblis pembantaian bulan adalah satu-satunya yang bisa ditemukan di dunia ini. Namun saat ini, puluhan ribu bunga netterward udumbara tampil di hadapannya dengan mekar penuh, membentuk lautan bunga netterward udumbara yang sangat besar. Seolah-olah dia telah didorong dari dunia kematian yang gelap ke dalam dimensi dunia bawah berwarna ungu. Namun, bunga udumbara netterward tidak hanya sangat menyihir, sifat yang paling unik, dan juga sifat yang paling mengerikan. Adalah kemampuannya untuk mencuri jiwa seseorang. Meskipun Yunce masih agak jauh dari lautan bunga ini, dia terluka parah dan bermandikan cahaya ungu yang terpancar dari puluhan ribu bunga udumbara di dunia bawah. Jadi dalam waktu singkat, pemandangan mata yang menatap lautan bunga udumbara netterward itu menjadi semakin kabur saat pupil matanya melebar dengan cepat tanpa dia sadari. Yunce dengan cepat mencoba meningkatkan kewaspadaannya tetapi sudah terlambat. Dia ingin mundur tetapi dia bahkan hampir tidak bisa merasakan keberadaan tubuhnya, dan penglihatan serta kesadarannya dengan cepat menjadi kabur. Ketika dia pergi ke sarang iblis pembantaian bulan, Yunce secara pribadi telah mengalami betapa mengerikannya udumbara netterward dan dia bahkan lebih menyadari bahwa akibat mengerikan dari pencurian jiwa seseorang tidak berbeda dengan kematian. Dia dengan keras menggigit ujung lidahnya saat dia mendapatkan kembali kejernihan pikiran tetapi tubuhnya, yang lepas kendali, dengan cepat tenggelam ke tanah. Ini tidak mungkin terjadi. Dia pasti tidak bisa pingsan di sini. Yunce mengkliknya dengan keras tetapi lukanya terlalu parah dan kulitnya sangat pucat. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sosok berwarna perak perlahan melayang keluar dari lautan bunga ungu melalui matanya yang kabur. Ah! Tubuh Yunce benar-benar roboh ke tanah. Dia mati-matian mencoba melebarkan matanya dan melihat ke arah sosok berwarna perak itu. Rupanya itu adalah sosok manusia dan sangat kecil dan halus, sama kecilnya dengan honger. Perak yang berkilauan di matanya berasal dari cahaya yang menyinari rambut panjangnya dan tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya putih berkilau. Dia perlahan melayang, kakinya tidak menyentuh tanah tapi rambut yang berwarna perak cukup panjang untuk mencapai tanah. Kesadarannya semakin kabur dan penglihatannya yang kabur tidak lagi dapat membedakan garis atau warna dengan jelas. Mata Yunce tertutup berkali-kali tapi dia dengan paksa membukanya setiap saat. Dan setiap kali dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan bahwa sosok yang melayang dari lautan bunga telah semakin dekat beberapa derajat. Setelah dia nyaris tidak bisa membuka matanya untuk terakhir kalinya, dia melihat sepasang mata yang sangat indah tepat di depannya. Sepasang. Mata yang tampak berkilauan dengan segala warna pelangi. Siapa kamu? Yunce mengeluarkan suara yang sangat lemah dan lemah saat penglihatannya menjadi putih sebelum semuanya menjadi hitam dan kesadarannya benar-benar memudar. N. Agains the Gods, Episode 884 Hunger Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Yunce perlahan-lahan sadar kembali. Lingkungannya adalah dunia yang benar-benar putih, di mana dia tidak bisa melihat apapun atau merasakan kehadirannya sendiri. Di mana tempat ini? Apakah aku masih hidup? Kaka Yunce. Di dalam dunia cetak putih, panggilan lembut seorang gadis terdengar. Suara ini menyebabkan kesadaran Yunce berdebar kencang saat dia berteriak panik, lingir. Lingir, apakah itu kamu? Di mana kamu? Dia mencari dengan tekun, melihat sekeliling, namun dia tidak dapat menemukan sosok lingir sama sekali. Hanya ada suara yang seperti mimpi yang terdengar pelan di samping telinga. Kaka Yunce, selama ini, aku terus menunggumu. Meskipun mereka mengatakan bahwa kamu tidak akan kembali, aku yakin kakak Yunce tidak akan berbohong padaku. Aku sudah 16 tahun. Tapi, di mana kamu kakak Yunce? Kenapa tidak, aku tidak bisa menunggumu. Apa aku benar-benar? Tidak akan pernah bisa bertemu kakak Yun lagi. Gumaman lirihnya masih dipenuhi kerinduan dan kesedihan yang mendalam. Lingir, aku sudah di sini. Aku yakin kamu aman dan sehat dan pasti masih menungguku. Kamu di mana? Cepat, beritahu aku di mana kamu berada. Yunce berteriak sambil berteriak-teriak saat dia mati-matian mencari sosok sulinger di dunia yang sepenuhnya putih. Akhirnya, di hadapannya, siluet Dewi berwarna putih bulan perlahan-lahan muncul. Melihat sosok di depannya, Yunce kaget, King Yue. Si A-King Yue yang muncul di hadapannya masih cantik dan tanpa celah. Namun, temperamennya jauh berbeda dari hati Si A-King Yue. Dia adalah istri sahnya, tetapi sekarang ketika dia muncul di hadapannya, dia merasa malu seolah-olah dia sedang membayangkan Dewi yang ada di bulan. Yunce. Si A-King Yue mengundang pelan, Aku menemukan apa yang selalu kuinginkan tapi kenapa semuanya berbeda dari apa yang kubayangkan. Apa yang selalu aku kejar dan diharapkan semuanya menyimpang dari prediksiku. Sebaliknya, saya terjebak dalam sangkar yang tampak indah. Yunce, apakah aku salah? Apa yang harus aku lakukan? Si A-King Yue terus menggumamkan kata-kata yang Yunce tidak mengerti dan bayangannya menjadi semakin kabur. Saat Yunce tanpa sadar mengulurkan tangan dan mencoba menyentuhnya, dia tiba-tiba melihat bahwa di ujung dunia putih-pucat, bayangan orang lain yang mengenakan jubah salju berkibar muncul. Sedikit. Dewi kecil. Gumam Yunce dengan suara bergetar. Yunce. Punggung Chu Yue-Chan menghadapnya dan suaranya yang sedingin es terdengar hangat dan lembut, putri kami sudah berusia enam tahun. Dia sepertimu dan sepertiku, lebih manis dari bintang manapun di langit malam yang luas. Namun, dia tidak pernah bisa melihat ayahnya. Bang. Dunia putih-pucat tiba-tiba runtuh dan hilang. Dewi kecil. Yunce menangis dengan tergesa-gesa sambil duduk dengan marah. Itu adalah mimpi. Dia pernah mengalami mimpi aneh seperti ini sebelumnya. Waktu itu, itu karena pencurian jiwa bunga udumbara Neterward. Tunggu, saat ini aku sedang di. Rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya menyebabkan dia sadar kembali dengan cepat. Yunce membuka matanya dengan cepat. Di dekatnya, ada dunia yang sama dengan dunia sebelum kesadarannya hilang. Dunia gelap dipenuhi dengan cahaya keungguan yang mengerikan. Dia segera menyadari asal mula cahaya ungu dan dengan cepat menundukkan kepalanya lagi. Sebelumnya, bunga udumbara Neterward yang tidak lengkap hampir merenggut nyawaku. Tapi kenapa meski ada jutaan bunga di sini, meski saya terluka parah, saya masih bisa sadar. Terlebih lagi, luka-lukanya sudah pulih lebih dari setengahnya. Dengan tingkat penyembuhan alami tubuhku, mungkinkah aku sudah tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Meskipun Yunce tidak melihat bunga udumbara Neterward dengan matanya, seluruh tubuhnya masih diselimuti cahaya ungu. Apa yang Yunce tidak mengerti adalah perasaan mencuri jiwa itu sangat lemah. Apa yang salah? Yunce mencoba mengangkat kepalanya, melihat ke arah lautan bunga Neterward Udumbara dan ekspresinya langsung menjadi terkejut. Lautan bunga yang sangat besar memenuhi matanya dan dia tidak bisa melihat titiknya. Namun, pada saat ini, semua kelopak bunga iblis ungu telah tertutup dan berubah menjadi tunas. Meskipun cahaya ungu masih terang, kekuatan pencurian jiwa telah melemah beberapa lusin kali. Pada saat yang sama, apa yang berbeda dari bunga udumbara Neterward lainnya yang dilihat Yunce saat itu adalah bahwa di lautan bunga udumbara Neterward yang begitu besar, tidak ada sedikitpun suara tangisan hantu. Mereka bergoyang diam-diam di dalam cahaya ungu seolah-olah mereka takut mengganggu sesuatu yang ada. Apa yang salah? Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Mengapa saya berhasil bangun? Kenapa ada perubahan aneh pada bunga udumbara Neterward? Sus! Sosok itu. Yunce tiba-tiba teringat bahwa sebelum dia kehilangan kesadaran, dia samar-samar melihat sosok itu berjalan keluar dari lautan bunga Neterward Udumbara. Yunce akhirnya mendeteksi sesuatu saat ini dan berbalik dengan cepat. Penampilannya tiba-tiba bertemu dengan penampilan mata yang memancarkan cahaya mempesona. Yunce tercengang. Di dekatnya, hanya dua langkah jauhnya, ada seorang gadis kecil mungil yang diam-diam mengambang di sana. Rambut perak cerah galaksinya menempel di tubuh halusnya dan menjuntai ke bawah. Sebagian besar panjangnya terseret di lantai yang sedingin es. Rambut di depan keningnya menari-nari meski tidak ada angin, dilengkapi penampilan yang lembut seperti batu giyok putih. Tubuhnya ditutupi dengan cahaya putih dan di bawah cahaya itu, tampak dia tidak mengenakan pakaian apapun. Namun, kakinya yang putih halus tidak tertutup oleh cahaya putih dan terlihat seluruhnya. Kakinya yang lembut menyerupai teratai es tergantung di udara dan setiap jari kakinya yang seputih salju berkilau seolah-olah dia diukir dari batu giyok. Selain rambut perak panjangnya, seluruh tubuhnya tampak seperti boneka giyok, diukir sempurna dari batu giyok putih. Tapi yang paling aneh adalah matanya. Itu adalah sepasang mata mempesona yang belum pernah dilihat Yunce sebelumnya. Setengah bagian atas mata berwarna kuning, sementara bagian bawahnya angsur berubah menjadi hijau pucat. Sedangkan untuk mata kirinya, bagian atas berwarna biru pucat sedangkan bagian bawah bersalju angsur menjadi ungu tua. Sepasang mata, memancarkan pancaran empat warna berbeda. Cahaya warna-warni yang berhasil ditangkapnya sebelum tidur bukanlah ilusi. Yunce telah melihat banyak mata berwarna tidak normal, sebelumnya ketika dia sedang berlatih pengobatan dengan gurunya di benua Changyun. Dalam istilah pengobatan, warna mata yang tidak normal diberi label iris heteroromia. Namun, dia belum pernah melihat atau mendengar seseorang yang memiliki empat warna mata berbeda. Yunce menatap gadis muda itu dengan kaget sementara gadis itu kembali menatapnya dengan tenang. Seluruh dirinya diam. Dia tidak bersuara dan tidak berekspresi. Bahkan tidak ada aura apapun yang keluar darinya. Jika Yunce menutup matanya sekarang, dia tidak akan bisa mendeteksi kehadirannya sama sekali. Di bawah jurang yang dalam, di dunia kegelapan, lautan bunga udumbara neterwar, empat mata berwarna. Gadis yang berada di depan Yunce saat ini mengeluarkan perasaan misteri dan ilusi yang mendalam. Tidak, warna magis. Kamu adalah. Yunce akhirnya menggunakan nada yang sangat lembut dan bertanya tetapi saat dia membuka mulut, suaranya tiba-tiba berhenti dan dia menjadi terkejut sekali lagi. Setelah itu, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan berkata, Honger. Gadis muda yang misterius. Yunce terkejut menyadari bahwa selain warna rambut dan matanya, wajah, penampilan wajah dan bahkan sosok misterius di hadapannya tetap sama dengan Honger. Itu hanya. Suatu kebetulan. Yunce segera berkata pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, penampilan serupa adalah hal biasa. Meskipun dia sangat mirip dengan Honger. Terlebih lagi, sikap mereka sangat berbeda. Honger penuh ekspresi dan suka menangis, tertawa, dan membuat keingin tahuan. Hampir tidak pernah ada waktu di mana dia diam. Bahkan dalam tidurnya, dia akan mengatakan segala macam hal aneh. Namun, gadis di depannya terlalu diam dan sepertinya dia tidak memiliki emosi apapun. Meskipun gadis itu memancarkan perasaan misteri dan sihir yang kuat, setidaknya Yunce tidak bisa mendeteksi adanya bahaya darinya. Siapa? Siapa kamu? Yunce memandang dan dengan tenang bertanya, apakah kamu yang menyelamatkanku? Bibir gadis muda itu terpisah sedikit sebelum menutup kembali dengan lembut. Kemudian, mereka berpisah dan menutup lagi. Dia tampak seperti sedang mencoba mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Kamu tidak bisa bicara. Yunce bertanya dengan penuh selidik. Gadis itu menatapnya dengan tenang dan dengan ringan menganggupkan kepalanya. Kalau begitu, kamu mengerti apa yang aku katakan? Yunce bertanya lagi. Gadis itu mengangguk sekali lagi, sinar empat warna di matanya sekilas pada wajah Yunce. Salah satu kemampuan Yunce yang lebih luar biasa adalah dia bisa menguraikan niat seseorang dari sorot matanya. Namun, di dalam penuh warna gadis itu, ada banyak hal tetapi Yunce tidak dapat memahaminya. Yunce berdiri dari tanah. Gadis itu dapat memahami apa yang dia katakan tetapi tidak dapat berbicara. Ini berarti dia tidak akan bisa menanyakan di mana tempat ini dan siapa dia. Tapi setidaknya dia tidak punya niat buruk terhadapnya dan sepertinya tidak menolaknya. Bagi Yunce, ini sudah merupakan cahaya yang sangat terang di dunia kegelapan. Bahwa dia bisa terbangun di depan lautan besar bunga udumbara netherworld, gadis misterius ini. Pasti menjadi satu-satunya alasan. Bertahan hidup di jurang yang gelap dan dalam ini, gadis yang mengambang di antara lautan bunga udumbara netherworld. Eksistensi seperti apa dia? Apakah dia orang atau? Melihat lautan bunga netherworld udumbara di kenyamanan, dia tiba-tiba memiliki pemikiran aneh di dalam hatinya dan langsung berkata, bunga ungu itu, apakah kamu yang menutupnya? Gadis itu mengangguk sedikit, memunculkannya masih di situ dan tidak meninggalkannya sejak awal. Yunce tertegun dan setelah ragu-ragu, dia bertanya dengan berani, karena kamu bisa mengendalikan bunga ungu itu, maka, Bisakah kamu memberikan salah satunya? Saya sangat tertarik. Hanya satu yang baik-baik saja. Bisakah kamu? Dia tidak lupa bahwa saat ini, apapun yang mendukung jiwa jasmin hanyalah sisa kekuatan dunia bawah dan itu bisa bertahan paling lama 20 hingga 30 tahun. Jika dia ingin jiwa dan menyatu dengan sempurna, dia membutuhkan bunga udumbara netherworld yang lengkap. Gadis muda itu sepenuhnya memahami kata-katanya. Dia mengulurkan tangannya dan mengulurkan tangan kecilnya, dengan lembut menunjuk ke arah lautan bunga udumbara netherworld. Tiba-tiba, di depan lautan bunga, bunga udumbara netherworld yang tertutup rapat bermekaran dengan indah, memancarkan cahaya ungu yang lebih bagaikan mimpi. Dan segera, semua kelopak dan bunganya terlepas dari batangnya. Kemudian, sambil diliputi oleh gadis cahaya menakutkan, mereka terbang menuju muda itu. Yunce melihat pemandangan ini dengan ekspresi tercengang. Meskipun bunga udumbara netherworld yang lengkap hanya berukuran kecil, ia diselimuti oleh cahaya misterius dan menakutkan dan kekuatan pencurian rahasia tidak dapat dirasakan sama sekali. Gadis itu mengangkat bunga yang tampak besar membawanya dan membawanya ke depan Yunce. Seperempat warna matanya tetap indah dan tanpa warna. Guncangan dan detak jantung Yunce begitu kuat sehingga tidak bisa bertambah lebih jauh lagi. Dia dengan hati-hati menyerahkan dan berkata dengan rasa terima kasih, Terima kasih. Kamu tidak hanya menyelamatkan saya, kamu juga telah memberi saya hadiah yang sangat berharga. Dengan kedua tangannya, dia menerima bunga udumbara netherworld secara lengkap dan saat itu, dia menyentuh tangan gadis muda itu. Tapi dia tidak merasakan kehangatan apapun dan juga tidak ada perasaan kontak. Matanya tanpa sadar beralih ke bawah dan dia dengan jelas melihat ukiran melewati tangan kecilnya. Ini, apakah tubuh jiwamu? Yunce bertanya dengan kaget. Gadis muda itu menatapnya dalam diam dan setelah beberapa waktu, dia akhirnya mengangguk ringan. Yunce terkejut lagi. Gadis muda di dekatnya sebenarnya sama dengan Jasmine yang baru saja kehilangan tubuhnya. Itu hanyalah jiwa tubuh. Apa yang membuatnya semakin terkejut adalah Jasmine pernah mengatakan kepadanya sebelumnya, kekuatan meningkatkan energi kegelapan tingkat tinggi sangat menakutkan bagi tubuh jiwa dan hampir tidak dapat bercita-cita. Bahkan seseorang yang berpikir Jasmine tidak berani muncul di sarang iblis pembantaian bulan dengan jiwa tubuh. Namun, gadis ini yang memiliki tubuh jiwa juga ada di dunia gelap ini di mana aura iblis gelap berkali-kali lebih kuat daripada di dalam sarang iblis pembantaian bulan. Dan dari apa yang dia rasakan, sepertinya dia sudah mengalaminya. Berada di sini untuk waktu yang sangat lama. N. Agains the Gods, Episode 885 Benih Dewa Jahat Kegelapan, 1 Kamu Yunce membuka mulutnya, tapi untuk waktu yang lama, dia tidak tahu harus berkata apa. Perasaan misterius yang dia keluarkan jauh lebih kuat daripada saat dia bertemu Jasmine di masa lalu, dan juga saat dia bertemu dengan iblis primordial asli di dalam sarang iblis pembantaian bulan. Cahaya empat warna yang berasal dari mata gadis itu misterius namun tenang saat dia terus menatap Yunce. Tidak ada sedikit rasa ingin tahu, dan tidak peduli seberapa keras usaha Yunce, dia tidak bisa menguraikan apa yang tersembunyi di balik cahaya itu. Apakah kamu sudah lama berada di sini? Yunce bertanya. Sama seperti sebelumnya, gadis itu hanya mengangguk kecil. Mengenai berapa lama, lamanya, mungkin gadis itu sendiri pun tidak mengetahuinya. Kalau begitu kamu. Yunce ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menanyakan pertanyaan yang paling dia pedulikan. Apakah kamu tahu cara meninggalkan tempat ini? Bibir gadis itu terbuka sedikit. Tapi dia tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, kilau matanya sedikit berubah. Dia tidak tenang. Mungkinkah dia tahu? Namun, gadis itu tidak tahu bagaimana cara berbicara. Oleh karena itu, meskipun dia tahu, dia tidak punya cara untuk bertahan hidup. Gadis ini terlalu misterius. Meskipun Yunce sangat ingin tahu siapa dia dan mengapa dia ada di sana, tidak ada keraguan bahwa hal terpenting baginya adalah meninggalkan tempat ini. Yunce diam-diam mengeluarkan kristal jiwa. Meskipun dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri, kristal jiwa itu masih utuh dan cahayanya tidak berkurang sama sekali. Dia sangat yakin bahwa Sulinger tidak mungkin berada di sini. Namun, dia juga lebih percaya bahwa kristal jiwa itu pasti milik Sulinger. Kristal ini diberikan kepada Yunce oleh Suhengshan yang sudah bertekad untuk mati, yang berarti dia telah mempercayai kehidupan dan masa depan Sulinger kepadanya. Bagaimana mungkin dia salah? Rasa sakit yang hebat terus menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Yunce akhirnya mampu menahannya setelah berdiri beberapa saat. Dia menyimpan bunga udumbara Neterward yang diberikan gadis itu kepadanya dan dengan lembut berkata, Sebelumnya, aku perlu waktu untuk mengobati lukaku. Aku akan bicara denganmu setelah ini, oke. Gadis itu tidak bereaksi dan malah terus mengawasinya dalam diam. Keheningannya seperti berada di bawah langit malam berbintang. Yunce duduk bersila dan dengan cepat menenangkan dirinya saat dia berkonsentrasi untuk memulihkan diri. Di masa lalu, setiap kali dia merawat lukanya, dia akan mencurahkan 30% indranya untuk berjaga-jaga jika ada bahaya, Tidak peduli seberapa aman lokasinya. Namun di sini, dia berkonsentrasi sepenuhnya pada penyembuhan dan tidak meninggalkan pertahanan. Meskipun gadis ini begitu misterius sehingga dia bisa saja hanya mimpi, Yunce benar-benar yakin akan satu hal bahwa dia tidak akan menyakitinya. Sebaliknya, dia memberinya rasa aman yang misterius. Dia telah membantu mengumpulkan bunga udumbara neterwar, dan dia pastilah alasan mengapa binatang misterius gelap tidak berani memasuki area ini. Yunce menstabilkan auranya, energinya yang dalam dan kekuatan dewa kemarahan disalurkan bersama. Setelah napasnya menjadi konsisten dan ringan, seluruh tubuhnya dengan cepat memasuki kondisi kesurupan. Energinya yang dalam dan kekuatan dewa kemarahan bekerja lebih cepat, dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya. Gadis itu tidak mengganggunya, dan dari awal sampai akhir, dia hanya diam di sana melayang seperti boneka perak berukir. Matanya juga tidak meninggalkannya, dan memunculkannya perlahan menjadi tenang. Dia melihat pagoda emas kecil di atas kepalanya dan warna wajah pucatnya mulai kembali. Lama berlalu dalam keheningan, dan sikap serta pandangan gadis itu tidak berubah sedikitpun. Akhirnya, setelah luka dalam Yunce pulih lebih dari setengahnya, aura mendalamnya mulai semakin terpancar darinya. Perlahan-lahan tumbuh menjadi spiral aura dalam yang kuat dan berputar cepat yang mengelilingi seluruh tubuh Yunce. Saat spiral aura dalam yang digunakan untuk mengobati luka luar muncul di sekitar tubuh Yunce, cahaya warna-warni di mata gadis itu mulai bergetar dan terus berlanjut selama beberapa saat. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Pentingnya, itu adalah bidang ketenangan ungu. Aliran waktu hampir tidak bisa dirasakan. Setelah waktu yang terasa selamanya, aura di tubuh Yunce mulai mengendur. Cedera internalnya telah pulih total dan sebagian besar luka luarnya juga telah pulih. Dalam beberapa hari lagi, mereka akan sembuh total. Yunce menghela nafas pelan, membuka matanya, dan segera dia melihat sosok mungil di dekatnya. Dia tersenyum padanya dan bergerak untuk berdiri. Tapi tiba-tiba merasa jantungnya berdebar kencang. Yunce cemberut dan ekspresi wajahnya berubah total. Ini. Ini tadi. Mungkin. Perasaan menakutkan yang menusuk tulang menyebar dari kedalaman pembuluh darah Yunce. Rasa sakit yang luar biasa membanjiri seluruh tubuh seperti wabah. Murid Yunce menyusut, dan tubuhnya, yang baru saja dia obati, jatuh ke tanah lagi, telapak tangan menempel erat ke dada. Aura hitam cenderung angsur muncul dari telapak tangan Yunce yang menekan dada dan mulai semakin tebal. Tak lama kemudian, tubuh dan wajah Yunce diselimuti aura hitam yang semakin pekat. Seluruh tubuh Yunce mengejang dan wajahnya memelintir rasa sakit. Seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Bola asal iblis. Mengapa ini terjadi? Kenapa secepat ini? Bola asal iblis baru saja disegel oleh roh ilahi gagak emas. Meskipun pada akhirnya penyakit itu pasti akan kambuh lagi, penyakit itu seharusnya tetap tersegel selama satu atau dua bulan ke depan. Mengapa itu terjadi sekarang? Di tengah rasa sakitnya, pupil mata Yunce membesar secara signifikan. Tiba-tiba dia sadar. Mungkinkah jurang gelap yang dalam ini menjadi alasan mengapa bola asal iblisnya kambuh sebelum waktunya? Ini adalah dunia yang dipenuhi energi iblis gelap. Terlebih lagi, energi itu sangat padat. Kemungkinan besar tinggal di lingkungan seperti itu telah mendorong pemulihan dan pertumbuhan bola asal iblis. Uh! Ah! Yunce berteriak kesakitan. Bukan hanya bola asal iblis yang tiba-tiba terlepas dari segelnya, bola itu juga muncul kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dalam beberapa saat, aura kegelapan profound yang berasal dari bola asal iblis telah dengan mudah menghancurkan pertahanan energinya yang di dalam. Itu melonjak ke seluruh tubuhnya, menyerang setiap bagiannya seolah-olah dia telah dikirim ke neraka. Yunce hampir tidak punya waktu untuk bertarung, dan seluruh tubuhnya tenggelam dalam kegelapan-kegelapan yang di dalamnya. Auranya yang dalam dengan cepat dan seluruhnya menyebar di bawah pengaruh aura iblis gelap. Dia bahkan tidak bisa berdiri, apalagi mengerahkan wilayah apapun. Sepertinya, aku benar-benar tidak akan berhasil kali ini. Yunce memasang ekspresi muram di wajahnya. Penglihatannya perlahan menjadi kabur karena aura gelap yang semakin pekat. Dia menyerah pada perjuangannya, karena tidak memiliki kesadaran untuk melakukannya. Dia dengan cepat kehilangan akal sehatnya, dan satu-satunya hal yang bisa dia fokuskan adalah mencoba dan tetap sadar. Awalnya aku berpikir bahwa aku sudah mempersiapkan bagaimana aku akan mati. Aku tidak menyangka bahwa aku akan mati di tempat seperti ini. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada ayah, ibu, suer dan yang lainnya. Saya tidak mendapat kesempatan untuk melihat lingar lagi. Saya merasa sangat tidak puas. Tapi, tidak seburuk itu. Akhirnya aku bisa melihat Dewi kecil lebih cepat. Kekambuhan bola asal iblis itu begitu tiba-tiba dan jauh lebih intens dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa membantu kali ini. Bahkan jika roh ilahi gagak emas hadir, dia tetap tidak dapat membantu menyegelnya kembali. Aura hitam yang menyelamatkan Yunce menjadi semakin tebal, dengan cepat meningkatkan tubuh Yunce serta kekuatan hidupnya. Yunce menyerah untuk bertarung dan hanya menatap kosong pada apapun yang masih bisa dilihatnya. Dia hampir tidak bisa melihat gadis di dekatnya mendekat, mengangkat tangan kecilnya, dan diam-diam memanipulasi bola kecil cahaya hitam. Bola cahaya itu hitam sangat pekat sehingga tidak masuk akal. Rupanya itu adalah lubang hitam yang diceritakan dalam legenda, yang muncul di pusat alam semesta. Penglihatan dan kesadaran Yunce sudah menjadi kabur, tapi pancaran bola cahaya hitam itu tampak sangat jelas di inti jiwa. Melihat bola cahaya hitam ini, tubuh Yunce yang sudah tenggelam dalam kegelapan, tiba-tiba mulai berdenyut dengan ganas. Denyut ini datang dari kedalaman pembulu darahnya yang dalam, dan pembulu darahnya yang dalam, yang awalnya diselimuti aura gelap, mulai bersinar dengan cahaya merah, biru, dan ungu. Rupanya secara bertahap melawan kegelapan dan menjadi semakin kuat. Perasaan ini. Mungkinkah? Mungkinkah? Sosok gadis itu akhirnya membungku ke arah Yunce, dan dia menggeser bola cahaya hitam di tangannya sehingga berada di sebelah mulutnya. Tangan kecilnya kemudian terbalik, dan di bawah pengaruh kekuatan lembut, bola itu terbang ke mulut dan berakhir di dalam tubuhnya. Ledakan. Aura gelap yang sangat pekat yang mengelilingi dan merasuki tubuh Yunce tiba-tiba melonjak. Semua aura kegelapan profound menyerupai binatang buas yang baru saja dibangunkan dengan kasar dan sekarang berteriak dengan marah saat itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Ledakan. Suara yang seolah-olah berasal dari kedalaman neraka yang terdengar, dan aura hitam di tubuh Yunce meledak, menyebar sepenuhnya. Hanya cahaya hitam sempurna yang tersisa. Cahaya hitam ini menempel di permukaan tubuh Yunce, dan bahkan matanya bersinar karenanya. Semua rasa sakit di tubuh Yunce hilang, dan dia dengan cepat sadar kembali. Di kedalaman pembulu darahnya yang dalam, bola asal iblis yang tertanam di sana masih mengeluarkan cahaya hitam yang kuat dan aura kegelapan. Awalnya itu seperti benda asing yang menakutkan bagi Yunce, sumber malapetaka yang mengerikan. Namun sekarang, Yunce tidak hanya merasakan kehadirannya dengan jelas, tetapi juga tidak lagi merasakan kehadirannya. Dia bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa itu hanyalah bagian lain dari tubuhnya, yang saling berhubungan erat dengannya, pembulu darahnya yang dalam dan jiwa. Itu menjadi sangat lembut, dan dia dapat mengendalikannya secara bebas. Itu seperti bagaimana dia bisa mengendalikan anggota tubuhnya sendiri. Bahkan aura kegelapan yang sebelumnya hampir menghancurkannya telah menyatu sepenuhnya dengan auranya yang dalam dan beredar sesuai keinginannya. Ini, ini, apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi. Perubahan besar yang terjadi di tubuhnya telah selesai hanya dalam beberapa saat. Itu terjadi begitu cepat sehingga Yunce tidak mampu bereaksi atau bahkan memilih. Namun, perubahan aneh tidak berhenti sampai di situ. Perubahan itu baru saja dimulai. Boom, boom, boom. Cahaya hitam yang memasuki pembulu darah Yunce mulai pecah, dan kegelapan, di luar pemahaman, terpecah menjadi serpihan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika masing-masing bersentuhan dengan pembulu darahnya yang dalam, mereka segera menyatu seperti raksa udara yang menyentuh tanah tidak ada sedikitpun yang hilang. Tampaknya olah mereka adalah satu kesatuan pada awalnya. Pada saat yang sama, setelah setiap bagian kegelapan menyatu dengan pembulu darah Yunce yang dalam, gelombang pasang energi yang sangat besar melonjak dalam pembulu darah yang sangat dalam itu. Energi ini asing, namun sangat kuat. Yunce membuka matanya, tapi ekspresinya sangat terkejut. Dia jelas merasakan bola cahaya hitam menyatu dengan pembulu darahnya yang di dalam, dan pastinya mengalami peningkatan kekuatan sendiri pada tingkat yang diinduksi. Tingkat ketujuh dari alam Tyrant Profound. Tingkat meratakan dari alam Tyrant Profound. Tingkat kesembilan dari alam Tyrant Profound. Tingkat kenyamanan dari alam Tyrant Profound. Bang. Mengikuti suara aneh yang bergema di dalam jiwa Yunce, hambatan yang banyak tuan habiskan sepanjang hidup mereka untuk mencoba menerobos hancur dalam satu dorongan. Aura dalam di dalam tubuh Yunce meredah dan pembulu darahnya menjadi sunyi. Aura mendalam yang pekat mulai beredar dengan tenang di dalamnya seolah-olah itu adalah lapisan nebula. Di alam eksistensi ini, ini adalah aura terdalam yang terkuat. Tingkat pertama dari alam Soverein Profound. Bola cahaya hitam yang berasal dari gadis itu akhirnya selesai menyatu dengan pembulu darah Yunce yang dalam. Semua perubahan aneh berhenti, dan seluruh tubuh Yunce menjadi tenang. Dia memeriksa pembulu darahnya yang dalam. Profound Pulse yang awalnya berwarna merah, biru, dan ungu sekarang memiliki wilayah tambahan di dalamnya yang berwarna hitam. Wilayah hitam berada di tengah-tengah nadi dalam dan hampir menempati separuh ruang di dalamnya. Di ruang sekitar wilayah hitam, tiga warna merah, biru, dan ungu hidup berdampingan seolah-olah merupakan bintang yang mengelilingi bulan yang merupakan wilayah hitam. Inti dari wilayah hitam adalah bola asal iblis yang menjadi sangat tenang. Yunce tidak tahu kapan dia berdiri, tapi seluruh tubuhnya terkejut. Dia tidak dapat fokus selama beberapa waktu. Dengan matanya yang berwarna-warni, gadis itu diam-diam memperhatikannya. Sejak dia muncul, tatapannya tidak meninggalkannya. Itu bukanlah tatapan seseorang yang sepertinya sedang mengamati orang asing. Itu adalah tatapan yang seolah-olah gadis itu sedang melihat seseorang yang sangat berarti baginya. N. Agains the Gods, Episode 886 Benih Dewa Jahat kegelapan, 2. Yunce dengan bingung mengangkat lengannya dan diam-diam mengamati lapisan cahaya hitam murni itu. Keinginannya sedikit bergeser dan dalam sekejap, semua cahaya hitam yang mengalir di sekujur tubuhnya menghilang tanpa jejak. Dia sedikit memusatkan keinginannya dan mengalirkan energi kecil yang dalam mulai menyebar dengan tenang di telapak tangan. Dengan kedutan di bawahnya, keinginan Yunce berubah lagi. Begitulah, pusaran energi dalam yang tidak berwarna berubah menjadi pusaran energi hitam pekat yang berputar dengan keras di telapak tangan. Energi kegelapan profound, yang juga berarti itu adalah energi iblis. Ini adalah energi iblis gelap yang dimiliki Feng Juechen dan Suanyuan Wen Tian. Saat energi kegelapan yang dalam berputar, Yunce segera merasakan kekerasan yang membara membengkak di hati dan ketakutan. Meskipun tidak intens dan tidak sulit baginya untuk mengendalikannya, hal itu meninggalkan bekas yang jelas dan tidak terhapuskan pada keadaan emosinya. Jasmine telah mengatakan sebelumnya bahwa energi kegelapan profound adalah bentuk energi negatif yang mendalam. Itu akan mengganggu emosi dan keadaan pikiran penggunanya yang negatif dan bahkan bisa merusak kepribadian seseorang. Selain itu, semua efek samping ini telah terlihat jelas dari Feng Juechen dan Suanyuan Wen Tian. Namun, saat ini, kekuatan semacam ini sebenarnya telah muncul di dalam tubuhnya. Perasaan sedingin es yang muncul dari sekelilingnya juga telah hilang sepenuhnya. Jurang gelap yang awalnya sangat mengerikan kini memberikan perasaan yang sangat nyaman. Seolah-olah seluruh tubuhnya sedang bersantai dengan kegembiraan di sumber air panas. Dia mengangkat kepalanya dan langsung menembus lapisan kegelapan. Saat penglihatan ini dapat melihat butiran pasir terkecil dengan sangat jelas. Kegelapan tidak hanya tidak menutup penglihatannya, tapi juga menjadi cahaya, lain baginya. Yunce. Dia awalnya mencapai jurang kematian tetapi dalam sekejap mata, dia tidak hanya lolos dari kematian ini tetapi kekuatan juga tumbuh secara eksplosif dan bahkan bola asal iblis telah menjadi sumber kekuatan baginya. Pembuluh darah dan tubuhnya di dalamnya juga telah mengalami perubahan yang sangat aneh. Semua perubahan ini berasal dari gadis muda yang memberikan bola cahaya berwarna hitam itu padanya. Saat bola hitam memasuki tubuhnya, itu menyebabkan pembuluh darahnya yang dalam berdenyut. Hal ini ditambah dengan perubahan besar pada pembuluh darahnya yang dalam dengan pemahaman yang jelas bahwa bola cahaya hitam ini adalah. Itu jelas merupakan salah satu benih dewa jahat. Benih dewa jahat dari elemen kegelapan. Tapi ketika Jasmin sebelumnya menghadapi tentang benih dewa jahat, dia menghadapi bahwa ada total lima benih dewa jahat di alam semesta dan kekuatan mereka masing-masing terbagi menjadi api, udara, petir, angin, dan bumi. Dia belum pernah menyebutkan elemen kegelapan benih dewa jahat sebelumnya. Terlebih lagi, selama era primordial, energi kegelapan yang dalam adalah kekuatan milik para dewa iblis dan secara langsung dibandingkan dengan kekuatan suci yang digunakan para dewa. Itu adalah energi negatif yang sangat besar yang menentang para dewa. Sebagai dewa sejati primordial yang berada di tingkat kekuasaan tertinggi di antara para dewa selama era primordial, mengapa dewa jahat memiliki energi kegelapan profound? Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa kekuatan yang terkandung dalam benih kegelapan dewa jahat ini jauh melampaui kekuatan yang terkandung dalam benih api, udara, dan petir dewa jahat. Ketika Yunce mendapatkan benih dewa jahat ketiga itu, perubahan pada pembuluh darahnya yang dalam hanya disertai dengan sedikit peningkatan kekuatan yang dalam. Namun, ketika benih kegelapan ini menyatu dengan pembuluh darahnya yang di dalamnya, hal itu menyebabkan kekuatan meningkat secara eksplosif. Ditambah dengan kekuatan yang berasal dari bola asal iblis, itu secara langsung menyebabkan dia menembus batas-batas alam tyrant profound dan memungkinkan dia untuk melangkah ke alam sovereign profound dengan cara yang ajaib. Jumlah ruang energi yang ditempati di profound pools dewa jahat jauh lebih besar daripada yang ditempati oleh tiga jenis kekuatan lainnya. Seolah-olah, itu adalah energi kegelapan yang merupakan kekuatan utama dewa jahat. Ketika pikiran ini terlintas di benak Yunce, itu sangat membuatnya takut. Dia buru-buru menyangkal kemungkinan ini. Itu pasti tidak mungkin, dewa jahat adalah dewa dan dia adalah makhluk dewa yang bersemayam di eselon kekuasaan tertinggi selama era primordial, makhluk dewa yang dihormati dan dikagumi oleh semua dewa. Jadi bagaimana energi kegelapan yang dalam bisa menjadi kekuatan utamanya? Bukankah itu akan membuatnya menjadi dewa iblis? Tetapi sekarang dia tiba-tiba memperoleh kemampuan untuk mengendalikan energi kegelapan profound. Bukankah saat ini dia sama seperti Fen Juechen dan Suanyuan Wen Tian? Bukankah dia telah jatuh ke jalan iblis? Dia terlahir kembali setelah lolos dari bencana dan kekuatan juga meledak, jadi tidak diragukan lagi ini adalah kejutan yang sangat mengembirakan. Pada saat yang sama, kegelapan energi yang sekarang dihasilkan oleh pembulu darahnya yang dalam menyebabkan dia menjadi teringat dan bingung dalam jangka waktu yang lama. Namun keadaan ini tidak berlangsung selamanya. Yun Che menghilangkan energi profound berwarna hitam di tangannya saat matanya mulai fokus. Jelas sekali, kekuatan inilah yang telah menyelamatkan hidupku dan membantuku melepaskan diri dari cengkeraman bola asal iblis, jadi apa yang harus aku khawatirkan? Bukan saja aku tidak perlu mati, tapi kekuatanku saat ini. Yun Che mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit. Jika aku bisa keluar dari tempat ini, itu seharusnya. Cukup untuk menjatuhkan Suanyuan Wen Tian. Yun Che telah pulih dari memperbaikinya dan dia menatap gadis bermata pelangi yang selalu berada di sisinya. Dia sebenarnya memiliki elemen kegelapan benih dewa jahat di tangan. Dan keberadaan benih kegelapan dewa jahat adalah sesuatu yang bahkan Jasmine tidak sadari. Selain itu, dia juga orang yang secara proaktif menggabungkan benih kegelapan ke dalam tubuhnya ketika dia mendekati kematian setelah bola asal iblis di dalam tubuhnya menyala. Dia tahu bahwa benih kegelapan dewa jahat dapat menyelamatkan nyawanya. Atau mungkinkah dia menyadari keberadaan profound pulse dewa jahat di dalam tubuhnya? Gadis aneh yang kebetulan dia temui di jurang gelap ini, siapa dia? Terima kasih telah menyelamatkanku. Ada banyak sekali pertanyaan yang ingin dia tanyakan di kepalanya tapi sekarang dia menghadapi gadis yang telah menyelamatkannya dua kali berturut-turut setelah mereka baru saja bertemu, dia tidak bisa memaksanya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu dengan cara yang terlalu tergesa-gesa dan tidak pantas. Gadis itu tetap seperti sebelumnya sambil terus menatapnya dalam diam. Kamu, apakah kamu mungkin mengenali kekuatan di dalam tubuhku? Yun Che bertanya dengan nada dan kata-kata yang paling hangat. Gadis muda itu tidak menjawab. Dia tiba-tiba melayang ke depan dan tiba di depan Yun Che, mengulurkan tangan yang bersinar dengan kilau putih berlian saat dia perlahan mendekati tangan kiri Yun Che. Ia tidak merasakan sensasi disentuh saat jari gadis itu langsung melewati telapak tangannya. Saat Yun Che hendak bertanya, dia tiba-tiba menemukan punggung tangannya bersinar dengan cahaya merah terang. Tanda dari pedang pembunuh iblis yang memukul surga. Dia tidak menemukan tapi sebenarnya itu mulai berkedip dengan sendirinya. Setelah itu, lampu merah menyala saat Honger muncul di depannya. Yun Che, mewah. Honger menguap panjang sebelum bertanya dengan suara yang sangat manis, Tuan, mengapa kamu tiba-tiba mengganggu tidur saya lagi? Apakah kita akan bertarung lagi? Oh. Ah. Honger menemukan keberadaan gadis bermata pelangi dan dia mulai mengukurnya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Pada saat yang sama, Yun Che terkejut dengan konyol. Dia sangat yakin bahwa dia pasti-pastinya bukanlah orang yang memanggil Honger. Tanda Heaven's Meeting Sword yang berkedip-kedip secara tiba-tiba dan kemunculan Honger yang tiba-tiba. Semua itu terjadi karena gadis itu menyentuh tangan kirinya. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi ketika Jasmine, yang tidak hanya berbagi tubuh dan garis kehidupan di dekatnya tetapi juga jutaan kali lebih kuat darinya, bahkan dia tidak bisa melawan keinginannya dan dengan paksa memanggil Honger. Ah. Gadis dengan mata pelangi menatap Honger sementara Honger juga merawat. Mulut Honger setengah terbuka dan mata rubinya tertegun, seolah-olah dia tiba-tiba membeku di tempatnya. Seorang gadis memiliki rambut merah terang yang panjang dan indah, yang lainnya memiliki rambut panjang yang berkilau dengan cahaya bintang. Sepasang mata berwarna merah terang, sepasang mata lainnya memiliki empat warna yang fantastis. Kedua gadis itu saling menatap satu sama lain, tidak bergerak sedikitpun. Tampaknya olah mata orang lain tiba-tiba mencuri jiwa mereka. Yunce menatap mereka berdua dengan takjub. Suasana aneh yang tiba-tiba terbentuk di antara mereka berdua membuatnya teringat sesaat. Gadis bermata pelangi selalu misterius seperti langit berbintang dan setenang malam yang gelap. Tapi dia memahami Honger lebih baik dari siapapun. Selama kamu menjelajah, pasti tidak akan ada momen damai. Terlebih lagi tidak masuk akal jika dia diam-diam menatap seseorang dalam jangka waktu yang lama. Saat kedua gadis itu saling memandang dalam keheningan, mereka mengulurkan tangan mereka pada waktu yang hampir bersamaan dan saling menyentuh. Tangan gadis itu dengan lembut membekukan wajah Honger sementara tangan Honger menyentuh wajah gadis itu pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, bola mata Yunce hampir melompat keluar dari rongganya karena dia telah dengan jelas melihat bagian di mana setiap gadis menyentuh wajah lembut satu sama lain didorong sedikit ke dalam. Honger bisa menyentuhnya. Tapi dia jelas merupakan tubuh jiwa. Dia sebelumnya hanya bisa memperlakukannya sebagai keberadaan ilusi tetapi Honger benar-benar bisa menyentuhnya. Yunce langsung teringat pada Jasmine. Hanya dia yang bisa menyentuh tubuh jiwa Jasmine tapi itu karena Jasmine dan dia telah berbagi tubuh dan kehidupan untuk mencegah tubuh jiwa Jasmine menghilang. Lalu Honger dan gadis ini. Selain warna rambut dan mata mereka, mereka terlihat sama, mungkinkah? Tidak, itu bukan suatu kebetulan. Mereka benar-benar berbagi hubungan misterius. Eng, tiks, tiks. Bibir Hong tiba-tiba mulai berkonsultasi dan bahunya mulai naik turun sambil terisak. Yunce menatapnya dengan bingung tetapi dia menemukan bahwa mata merah terang Hong bersinar karena air mata. Setelah itu, air mata itu mulai menetes dengan suara rintik-rintik. Yunce. Uh, 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 wah. Honger tiba-tiba terisi ke dalam tubuh Yunce saat dia memeluknya dan menangis, air matanya mengalir seperti bendungan yang pecah saat mereka dengan cepat membasahi baju luarnya. Yunce sangat terkejut saat dia dengan panik bertanya, Honger, apa yang terjadi padamu? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Honger berteriak sambil menangis, aku tiba-tiba menjadi sangat sedih dan tiba-tiba aku merasa ingin menangis. Uh, uh, aku sangat sedih. Seluruh tubuhku terasa sangat sedih. Apakah aku menjadi hancur? Uh, uh, wah. Honger menangis terseduh-seduh. Yunce mengangkat kepalanya untuk melihat gadis dengan mata berwarna-warni, hanya untuk menemukan bahwa dua garis panjang air mata yang perlahan mengalir di wajahnya adalah warna batu giyok putih. Gadis itu mengulurkan tangan ke tangan kiri Yunce sekali lagi. Saat dia menyentuh tangannya, tanda pedang berwarna merah terang muncul lagi dan Honger yang menangis berubah menjadi seberkas cahaya merah sebelum kembali ke mutiara racun langit. Dia tidak hanya mengabaikan keinginannya untuk memanggil Honger, dia sebenarnya juga bisa mengirimnya kembali. Dia, tidak ingin melihat Honger menangis. Kamu mengenalinya. Kamu pernah melihat Honger sebelumnya. Yunce tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan itu dengan tergesa-gesa. Perilaku Honger yang aneh, keduanya berbagi penampilan yang sama dan keduanya menangis pada saat yang bersamaan. Semua ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa pasti ada semacam hubungan antara dia dan Honger. Dan itu jelas bukan hubungan biasa. Honger berasal dari era primordial. Jadi gadis yang dengan jelas mengenali Honger ini, mungkinkah dia sudah ada sejak era primordial hingga saat ini? Tapi Yunce tidak menyangka gadis ini akan menenangkan kepalanya perlahan. Yunce. And. Against the Gods, episode 887 pedang yang seharusnya tidak ada. Apakah dia pusing? Lalu, apakah kamu tahu siapa dia? Yunce bertanya lagi. Gadis itu terus menggelengkan kepalanya tanpa suara. Yunce. Dia belum pernah melihat Honger sebelumnya. Dan dia juga tidak tahu siapa Honger. Lalu kenapa dia? Setelah mengingat reaksi Honger, jelas bahwa dia belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Kemudian seluruh rangkaian kejadian di mana gadis itu memanggil Honger yang menyebabkan Honger menangis setelah dia melihatnya dan mereka berdua menitikkan air mata ketika mereka saling memandang. Mungkinkah itu hanya sebuah hosting? Reaksi yang datang dari tubuh atau jiwa mereka. Dan jika mereka tidak mempunyai hubungan yang sangat istimewa, mengapa fluktuasi seperti itu terjadi? Yunce, yang saat ini dipenuhi dengan pemandangan yang ekstrim, menyebabkan kesadarannya tenggelam dalam mutiara racun langit. Dia melihat Honger duduk dengan kaki tertutup ke tubuhnya, tangan mungilnya dengan kuat mengusap air mata di matanya. Meskipun dia tidak lagi menangis, dia menangis hingga mata dan hidungnya memerah. Honger, tanya Yunce sambil bergerak maju. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Gadis yang baru saja kamu lihat. Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Tentu saja belum. Honger menjulurkan hidung mungilnya yang memerah. Aku sudah bilang kalau aku tidak bisa mengingat apapun dari masa laluku, jadi bagaimana mungkin aku pernah melihatnya sebelumnya. Guru benar-benar bodoh. Lalu kenapa kamu tiba-tiba mulai menangis? Aku sudah bilang kalau aku tidak tahu, oke. Honger menenangkan sambil menenangkan kepalanya, saya tiba-tiba merasa sangat sedih dan ingin menangis. Namun, bibir Honger tiba-tiba melengkung saat senyum manis dan bahagia muncul di wajahnya, setelah aku selesai menangis, aku merasa sangat baik. Itu benar. Wan, kenapa kamu tidak menangis sekali saja agar aku bisa melihatnya? Yunce mundur karena kekalahannya. Teka-teki yang tak terhitung banyaknya mengganggu pikiran Yunce. Benih kegelapan yang telah menyatu dengan pembulu darahnya yang dalam telah membuktikan bahwa dewa jahat kuno tidak hanya memiliki kendali sempurna atas lima elemen energi profound yaitu udara, api, angin, petir, dan bumi, dia juga jelas memiliki energi kegelapan profound. Sebagai dewa yang termasuk dalam ras dewa, dia pasti tidak akan membiarkan dewa lain mengetahui bahwa dia memiliki unsur kegelapan ketika dia masih hidup di era primordial. Karena para dewa tidak menyatakan energi negatif apapun dan tidak ada legenda yang dia dengar dari Jasmine mengenai dewa jahat yang menyebutkan dia memiliki energi kegelapan profound. Bahkan pengetahuan kuno tentang dewa jahat yang diperoleh Jasmine dari darah dewa jahat hanya terjadi bahwa ada lima benih kekuatan yang terdiri dari lima elemen. Jelasnya, dewa jahat mungkin tidak pernah menampilkan energi kegelapan profoundnya selama era primordial. Terlebih lagi, dia telah mengubur informasi ini dengan sangat baik. Pada saat yang sama, seseorang dapat dengan jelas mengetahui dari warisan dan kenangan yang dia tinggalkan bahwa dewa jahat tidak ingin generasi mendatang mengetahui rahasianya. Lalu bagaimana benih kegelapan ini bisa menjadi milik gadis itu? Dan dunia kegelapan yang misterius, menakutkan, dan sangat aneh. Mungkinkah itu juga sesuatu yang ditinggalkan oleh dewa jahat? Mengapa dia ingin meninggalkan dunia kegelapan seperti itu? Kenapa gadis ini ada di tempat seperti ini? Hubungan apa yang dia miliki dengan dewa jahat primordial? Dan hubungan macam apa yang dia miliki dengan honger? Dan honger itu? Siapa sebenarnya dia? Otak Yunce benar-benar kacau saat ini. Dia telah terjun ke dalam jaringan misteri yang tebal dan kusut ini pada saat yang sama dia memperoleh kekuatan yang sangat besar ini. Sebelumnya, setiap kali dia mendapatkan benih dewa jahat, selain merasakan kegembiraan, dia juga akan merasa seolah-olah dia sedang memenuhi semacam takdir. Tapi setelah dia mendapatkan benih kegelapan ini, dia benar-benar bingung. Lebih-lebih lagi, dia mempunyai perasaan tidak jelas bahwa dia telah berhubungan dengan sebuah rahasia yang bahkan para dewa kuno pun tidak menyadarinya. Namun, dia hanya sedikit menyentuh permukaan misteri ini. Seluruh kebenaran di balik semua ini, termasuk gadis bermata pelangi dan identitas asli honger, mungkin seharusnya menjadi misteri abadi setelah berakhirnya era dewa dan iblis. Saat ini, hal terpentingnya adalah bagaimana meninggalkan tempat ini. Yunce mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Jika dia terbang lurus ke atas, dia seharusnya bisa terbang keluar dari jurang ini tetapi kekuatan hisap yang sangat mengerikan itu mampu dengan aman menutup semua yang ada di dalam jurang yang gelap ini. Meskipun kekuatan besar Yunce telah berkembang pesat setelah dia mendapatkan benih kegelapan, dia sangat yakin bahwa kekuatan hisap mengerikan di atasnya adalah sesuatu yang tidak dapat dia tolak. Semua binatang misterius kegelapan di tempat ini sangat kuat dan salah satu dari mereka bisa langsung menghancurkan Yunce yang telah memperoleh benih kegelapan. Tidak mungkin jurang maut ini memenjarakan keberadaan semacam ini tetapi tidak ada satupun dari mereka yang pernah muncul di dunia luar. Alasannya adalah karena bahkan binatang misterius kegelapan ini tidak dapat menahan kekuatan hisapan itu, jadi mereka dengan paksa menutup dunia kegelapan ini. Jadi bagaimana tepatnya dia bisa meninggalkan tempat ini? Yunce melihat ruang di atasnya saat dia berpikir keras. Setelah jangka waktu yang lama, dia membekukan gigi dan tiba-tiba meluncurkan dirinya ke udara saat dia terbang ke atas dengan keahlian tenaga. Meskipun dia tidak tahu apakah dia bisa bertarung dengan bebas, dia ingin merasakan betapa kuatnya daya hisap itu sekali lagi. Apakah ia akan berakhir dengan keputus asaan atau akankah ia bisa melihat secerca harapan? Kecepatan terbang Yunce sangat cepat. Pada saat yang sama, semua kekuatan dalam pembengkakan saat dia dengan cepat mencapai ketinggian 3.000 meter. Energi kegelapan di sekitarnya mulai mendidih saat menyapu Yunce. Yunce, yang telah membuat persiapan yang cukup untuk ini, mengeluarkan teriakan pelan saat seluruh tubuhnya melepaskan cahaya hitam legam yang sangat pekat. Ledakan. Cahaya besar yang menyinari tubuh Yunce meledak dengan suara yang sangat keras namun saat energi kegelapan yang mengamuk di sekitar bersentuhan dengan tubuhnya, tiba-tiba energi itu tersentak dengan kecepatan kilat. Terlepas dari apakah itu tubuh Yunce atau energi profound yang keluar dari tubuhnya, tidak ada satupun yang terhalang sama sekali. Mati. Di pos pemeriksaan antara kedua dunia, tubuh Yunce segera terdengar dengan suara yang sangat tajam dari ruang yang terkoyak. Bahkan sebelum dia menyadarinya, dia telah melarikan diri dari dunia kegelapan di bawahnya. Yunce perlahan berhenti saat dia memikirkannya untuk waktu yang singkat. Saya keluar. Saya benar-benar berhasil keluar. Kekuatan hisap mengerikan yang sebelumnya muncul dan tidak mungkin dia tidak muncul kali ini. Tidak, itu muncul. Tapi langsung menghilang setelah itu. Yunce dengan curiga melihat cahaya hitam yang mengelilingi tubuhnya. Dia terdiam cukup lama sebelum dia bersandar pada dirinya sendiri, mungkinkah karena benih kegelapan dewa jahat. Mungkinkah energi profound kegelapan dewa jahat adalah kekuatan yang menyegel dunia kegelapan ini, sehingga tidak akan menghalangi dia karena dia telah mendapatkan kekuatan profound dewa jahat. Mungkinkah ini pendapatnya. Setelah dia berdiri di sana tanpa batas waktu dalam keadaan bingung, alis Yunce akhirnya berkedut sebelum tiba-tiba tenggelam lagi. Setelah itu, dia mulai turun lagi. Dengan suara lembut, Yunce melakukan perjalanan melewati batas antara dua dunia lagi. Kali ini, dia tidak mengedarkan energi apapun, melainkan fokus mengamati perubahan yang terjadi di sekitarnya. Begitu dia memasuki dunia kegelapan, energi gelap di sekitarnya langsung berubah dan berkumpul di sekitarnya. Saat kegelapan memenuhi menyentuh tubuhnya, ia mundur, tidak merobek Yunce sama sekali. Jadi memang itulah yang terjadi. Dia dengan paksa turun ke jurang gelap ini demi sulinger dan ketika bola asal iblis itu berkobar di dalam tubuhnya, dia berpikir bahwa kematian pasti menantinya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam sekejap mata, kekuatannya tidak hanya meningkat secara eksplosif, dia bahkan benar-benar lolos dari cengkeraman bola asal iblis dan saat ini, dia sekali lagi menemukan bahwa dia dapat dengan bebas meninggalkan dan memasuki dunia ini. Kegelapan Pembalikan nasib sepenuhnya disebabkan oleh benih kegelapan dewa jahat. Itu semua karena kebetulan dia bertemu dengan gadis aneh di jurang itu. Yunce turun dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mengikuti cahaya ungu yang mengerikan itu dan segera mendarat di sisi gadis itu. Dia tidak tahu siapa dia dan mengapa dia ada di sini. Bahkan mungkin saja dia tidak akan pernah mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi dia adalah penyelamatnya. Dan dia telah melakukan lebih dari sekedar menyelamatkannya. Tapi sekarang, sudah waktunya bagi mereka untuk mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Sudah waktunya aku pergi. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan di luar, jadi aku harus meninggalkan tempat ini, kata Yunce dengan suara lembut. Namun, aku akan selamanya mengingatmu. Bagaimanapun juga, kehidupan yang kumiliki saat ini adalah sesuatu yang telah kau berikan padaku. Bibir gadis itu terbuka saat dia melihatnya dengan mantap, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Kamu sendirian di tempat ini, jadi kamu pasti merasa sangat kesepian, kata Yunce sambil tersenyum tipis. Setelah saya menyelesaikan apa yang harus saya lakukan, saya akan sering datang dan mengunjungi kamu. Kilau di mata gadis itu tampak samar-samar mengepul. Kalau begitu, aku berangkat. Dia mengulurkan tangan untuk memegang lembut rambut gadis halus itu sambil menatapnya untuk terakhir kalinya. Siapapun yang melihat mata empat warna itu tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu saat dia terbang ke udara dan menghubungkannya menuju perbatasan dunia gelap ini. Mata gadis itu diam-diam mengejar sosoknya sampai dia benar-benar menghilang dari menghilang. Lambat laun, cahaya di matanya perlahan menjadi redup dan dia berputar dan terbang kembali ke tengah-tengah bunga udumbara Neterward. Dalam sekejap, seluruh bunga udumbara Neterward bermekaran pada saat yang bersamaan, membentuk lautan bunga ungu yang lebih menakjubkan dan fantastik dari mimpi manapun. Gadis itu memeluk dirinya sendiri dan menyembunyikannya seperti anak kucing kecil yang tak berdaya di tengah lautan bunga. Di dunia kegelapan yang selamanya sepi ini, bunga udumbara Neterward yang hidup ini adalah satu-satunya teman. Yun Che meninggalkan batas dunia kegelapan dan langsung melesat ke atas. Meskipun hatinya dipenuhi dengan urgensi, kecepatannya tidak cepat dan bahkan semakin lambat. Pada hari itu, dia dengan jelas melihat adegan Sulinger melompat dari tebing ujung awan untuk mengenang murid istana tujuh bintang ilahi yang tersisa. Selain itu, kristal jiwa Sulinger juga masih utuh. Namun dalam ketakutannya, dia bahkan tidak terlalu memikirkan hal ini karena dia kehilangan ketenangannya dan langsung melompat dari tebing Ju Yun. Namun, selama waktu yang dia habiskan untuk tenggelam dalam dunia kegelapan itu, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan satu kemungkinan. Dan itu adalah kemungkinan yang sangat besar. Kemungkinan besar Sulinger memang melompat dari tebing Ju Yun. Tapi dia tidak terjatuh ke dalam jurang gelap di bawah. Sebaliknya, dia tersangkut sesuatu saat dia terjatuh. Jika jiwa kristal berwarna ungu itu benar-benar milik Sulinger, maka ini bisa dikatakan sebagai alasan yang paling mungkin. Mengingat betapa mengerikannya kegelapan dunia, jika Sulinger terjatuh ke dalamnya, dia pasti akan mati dalam sekejap. Dengan pemikiran ini, Yun Che memilih untuk naik dengan kecepatan lambat sambil melepaskan persepsi spiritualnya kejangkauan maksimal saat dia mencari kemungkinan aura yang bisa dia deteksi. Dia percaya bahwa kristal jiwa yang utuh pasti milik Sulinger. Nasib pernah kejam terhadap Sulinger, jadi karena alasan apa nasibnya akan kejam lagi. Saat dia dengan ketat menahan kecepatannya, Yun Che baru naik sekitar 15 km setelah 15 menit penuh berlalu. Namun hatinya juga mulai tenggelam selama periode waktu ini. Meskipun dunia kegelapan di bawahnya adalah eksistensi independen, masih ada beberapa energi kegelapan yang telah dihilangkan darinya. Aura samar energi iblis kegelapan yang Yun Che rasakan saat dia turun ke dunia kegelapan itu adalah bukti terbaik untuk ini. Itu juga karena keberadaan energi iblis kegelapan inilah sehingga tebing tinggi seperti tebing ujung awan sama sekali tidak memiliki kehidupan. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sana, apalagi pohon yang tinggi dan lebat, sehingga tidak akan ada apapun yang dapat menghentikan seseorang yang terjatuh di tempat ini. Lebih jauh lagi, bahkan jika pohon-pohon itu benar-benar ada. Dan bahkan jika itu adalah pohon tebal yang terbentang sangat jauh, jika seseorang tumbang 10 ribu meter, kekuatan yang menyertainya akan cukup untuk mematahkan pohon itu seketika. Mengharapkannya untuk menangkap seseorang adalah sesuatu yang pada dasarnya mustahil. Meski hatinya semakin berat, Yun Che menolak putus asa. Dia memperlambat pendakiannya lebih jauh lagi ketika persepsi spiritualnya dengan putus asa menyapu setiap tempat yang bisa disentuhnya. Tapi dia tidak menemukan apapun selain batu yang sunyi dan mati itu. Dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan hidup seekor reptil pun. Yun Che tetap tenang sambil terus maju. Saat dia masih berada sekitar 15 km dari puncak tebing, aura aneh tiba-tiba menusuk persepsi spiritual Yun Che. Terlebih lagi, ini jelas merupakan aura familiar yang jaraknya tidak terlalu jauh. Mata Yun Che langsung memperbesar sumber aura itu. Penglihatannya menembus kegelapan dan seluruh tubuhnya tanpa sadar terbakar api Phoenix. Tempat ini bukanlah jurang gelap yang ada di bawahnya, jadi api Phoenix berwarna merah tua langsung menerangi seluruh ruang di sekitarnya. Yang mengherankan, cahaya hijau suram melintas ke arah datangnya aura aneh ini. Hati Yun Che berdebar kencang saat keakraban itu langsung berlipat ganda berkali-kali lipat. Dia dengan cepat bergegas. Dinding gunung abu-abu gelap telah tertusuk oleh pedang panjang dan tipis. Meski begitu, pedang itu sudah berada di sana untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, tidak ada setitik pun karat di tubuhnya dan seluruh pedang itu memancarkan cahaya hijau yang suram. Serta aura yang sangat tidak menyenangkan. Yun Che mengulurkan tangannya dan dengan ringan menyentuh pedang hijau suram itu, jari-jarinya sedikit gemetar. Langit. Racun. Pedang. Dia berbisik pelan saat pertunjukan. N. Against the Gods, Episode 888 Berlama-lama, Berlama-lama, 1. Awalnya, itu hanya pedang biasa. Itu adalah satu-satunya pedang yang diberikan nikmat ketika dia menemani sekop dan melakukan teknik pengobatannya di benua Changyun. Dia selalu menggunakannya untuk perlindungan diri dan hanya menggunakannya untuk membunuh binatang buas yang dalam. Dia belum pernah menggunakan untuk membunuh orang. Kemudian, Shal dipaksa mati dan dibawa kebenciannya, dia dengan gila-gilaan mengeluarkan racun berbisa dari mutiara racun langit, membunuh banyak orang. Sementara pedang, karena terinfeksi oleh racun berbisa dari mutiara racun langit, berubah menjadi pedang beracun. Namanya kemudian diubah oleh Yunce menjadi pedang racun langit. Ketika dia melompat dari tebing Juyun saat itu, dia melakukannya bersama dengan pedang racun langit ini. Dia masih samar-samar ingat bahwa ketika dia melompat, hal terakhir yang dia lakukan sebelum kesadarannya benar-benar hilang, adalah melemparkan pedang racun langit ini dengan seluruh sisa kekuatan yang tersisa di seluruh tubuhnya. Pedang racun langit ini adalah satu-satunya di dunia ini dan sudah pasti mustahil ada pedang kedua yang ada. Yunce dengan lembut menjepit bilahnya dan dengan sedikit menggunakan kekuatan, dia sudah benar-benar menariknya keluar dari dinding gunung dengan suara dentang ringan. Bilah, ujung, gagang, warna, dan auranya benar-benar sama dengan pedang racun langit, yang dia kenal seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya dan telah menemaninya selama beberapa puluh tahun. Namun, bukankah sebab dan akibat dunia ini telah diubah oleh cermin samsara pada saat dia bereinkarnasi? Dia, sudah tidak ada lagi di dunia ini dan mutiara racun langit juga sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi kenapa pedang racun langit, yang muncul karena dia, ada di sini? Selain itu, konsekuensi paling berlebihan yang ditimbulkan oleh tayangan cermin samsara adalah pergeseran sumbu waktu benua Changyun. Semuanya telah kembali ke beberapa puluh tahun yang lalu dan menurut masa kini di benua Changyun, bahkan jika dunia ini masih memiliki, dia, yang lain, semuanya akan mengikuti semua peristiwa yang terjadi saat itu. Selama waktu ini, pada dasarnya dia belum melompat dari tebing Juyun. Terlebih lagi, pedang racun langit belum lahir dan itu hanya pertemuan pertamanya dengan Sulinger. Mungkin saja terjadi perubahan poros waktu yang dihasilkan oleh cermin samsara, bukan sekedar pembalikan waktu semata melainkan harus sampai taraf tertentu atau karena keadaan yang unik, mempertahankan hal-hal yang ada dan kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya. Masa depan, Yun Che dengan hati-hati mengangkat Sky Poison Swat saat dia merasakan gelombang yang melonjak di dalam hatinya. Alasan mengapa hal itu sulit untuk dijelaskan tetapi itu tidak terlalu penting. Bagi Yun Che, bisa menggunakannya sekali lagi adalah kejutan menyenangkan yang dianugerahkan oleh surga. Meskipun kekuatannya jauh dari mampu dibandingkan dengan pedang pembunuh iblis pemalu surga yang dibawakan oleh Honger, juga bukan senjata yang cocok untuk digunakan, itu adalah sesuatu yang diberikan kepadanya oleh penulisnya. Dengan mendapatkan kembali pedang racun langit ini, dia akhirnya mendapatkan kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh nomor tersebut. Jari-jarinya dengan ringan meluncur melalui bilahnya dan kemudian ke gagangnya. Saat dia bersiap untuk menyimpannya, di ujung gagangnya, jari-jarinya tiba-tiba menyentuh beberapa helai sesuatu yang keras namun sedikit lembut di saat yang bersamaan. Yunce menaruh kekuatan di belakang jari-jarinya sebelum dia bisa mencabutnya dari pedang. Pada pandangan pertama, benda-benda di tangan adalah beberapa helai serpihan logam robek yang permukaan logamnya sangat bersinar. Namun, jika dilihat dari tingkat distorsi dan daya rekatnya, sifat-sifat ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki logam biasa. Aura yang mereka pancarkan juga sangat berbeda dari logam. Yunce menatap mereka dengan mata terfokus untuk beberapa saat dan tiba-tiba mengenali mereka. Ini adalah sisik naga. Mengapa sisik naga yang robek tergantung pada gagang pedang racun langit? Saat pertanyaan ini terlintas di benak Yunce, tubuhnya tiba-tiba bergetar seolah dia disambar petir. Sisik naga ini tunggu sebentar. Mungkin ingatan Yunce, dengan samar kembali ke kompetisi peringkat yang diselenggarakan oleh Villa Tianjian. Kembali ke apa yang terasa seperti alam mimpi, di mana dia sekali lagi bertemu Su Lingyer. Sisik naga ini, armor skala naga. Hadiah pertama kompetisi peringkat Changfeng, armor skala naga. Skala naga armor yang dia berikan kepada Su Lingyer saat itu. Sisik naga yang robek ini, jelas merupakan sisik naga yang sama dari armor skala naga. Warna yang sama dan aura yang sama. Mungkin, mungkin, sepertinya ada sesuatu yang bergemuruh di dalam dada Yunce, meledak. Dia dengan erat memegang sisik naga yang robek di tangannya. Jantungnya berdebar kencang dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Lingyer. Ini Lingyer. Ini pasti Lingyer. Dia buru-buru kembali, terengah-engah. Di dalam jurang kematian ini, dia mengeluarkan teriakan keras yang menenangkan. Masih tertinggal. Masih tertinggal. Kamu ada di mana? Masih tertinggal. Suaranya menggema keras di dalam jurang, mengguncang pasir dan batu yang jatuhan. Yunce berteriak keras. Karena dia terlalu bersemangat, hanya setelah berteriak beberapa lusin kali, rasanya seolah-olah dia telah mengosongkan seluruh kekuatannya, karena dia tidak dapat lagi berteriak. Kakak Yunce, apakah itu kamu? Suara jernih yang lamun, seperti angin sepoi-sepoi di lembah kosong, menggemar ringan di samping Yunce. Tubuh Yunce tiba-tiba menegangkan, saat dia berdiri berbaring di tanah, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi, tidak dapat mempercayai dunia yang sedang dia hadapi. Dia mengangkatnya, tindakannya begitu kaku dan lambat, rasanya seperti boneka kayu yang diangkat dengan seutas tali. Di dinding gunung jauh di atas, sebuah batu bundar berwarna gelap menonjol keluar. Di sisi batu bundar itu ada sosok cantik berwarna hijau giyok. Dia memiliki penampilan dan mata yang sangat elegan yang dapat menyebabkan kehilangan bintang warnanya. Tetesan air diam-diam jatuh dari kedua matanya yang indah, menggambar jejak air yang berkilauan di langit, jatuh hingga ke kedalaman jurang yang tak bisa dikembalikan. Di bawah pancaran api Phoenix, kedua pasang mata mereka melakukan kontak sambil dipisahkan oleh ruang kosong yang panjang. Adegan itu membekukan waktu yang lama dan bahkan seluruh dunia tenggelam dalam keheningan, sampai semuanya terpecah oleh nafas Yunce. Ling. R. Yunce dengan paksa mengulurkan tangannya. Segala sesuatu di depan matanya jauh lebih sempurna dari mimpi dan dia bahkan tidak berani mendekat dan melakukan kontak sesaat, takut semuanya hanyalah mimpi yang akan hancur dengan sedikit sentuhan. Ling. Ling. Dalam terungkap jauh lebih ramping dibandingkan enam tahun lalu dan lebih muda dan lembut dibandingkan kehidupan sebelumnya. Namun, itu adalah Ling. 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 ua tangan dan tubuhnya seolah-olah didorong oleh kekuatan tak terlihat tanpa sadar mendekati Yunce. Kemudian, dia merasakan perasaan tidak berbobot di bawah kakinya saat dia tergelincir dari batu bundar jatuh ke arah Yunce. Namun, dia tidak berteriak karena kecelakaan mendadak ini, dia juga tidak sedikitpun takut. Yang ada di matanya hanyalah ketenangan yang sangat indah. Masih tertinggal. Yunce dengan cepat berseru, akhirnya terbangun dari kekaburan. Dia naik ke udara dan dengan erat menangkap Sulinger yang sedang turun ke arahnya. Ketika dia benar-benar memegang tubuhnya dengan lembut dan lembut, kehangatan dan rasa kepuasan yang tak ada habisnya menyebar ke seluruh tubuh Yunce. Karena pada saat ini, dia akhirnya benar-benar yakin bahwa semua ini bukanlah mimpi ilusi. Dia memeluk Sulinger dengan erat dan dasar dari tebing, menyebar ke arah langit. Sulinger diam-diam bersandar ke dadanya, senyum tipis muncul di bibirnya dan air mata mengalir di matanya yang indah. Di dalam hatinya, ia tidak lagi membawa rasa takut atau sedikitpun kecemasan, melainkan hanya kebahagiaan, rasa aman, dan kepuasan yang tak berkesudahan. Sulinger masih hidup, aman dan sehat. Setelah kehilangan saat itu, alam mimpi, 6 tahun lalu dan sekali lagi, kehilangan, lainnya, dia akhirnya bisa memeluknya erat-erat. Semuanya seperti mimpi. Pada saat ini, dia sudah tahu bahwa setelah Sulinger melompat dari tebing Ju Yun, Sky Poison Swat dan Armor Skala Naga telah menyelamatkan nyawanya. Dalam proses jatuhnya, Armor Skala Naga di tubuhnya secara kebetulan bergantung pada gagang pedang racun langit. Jika benda itu adalah benda lain, seperti dahan atau bahkan batu yang menonjol, benda itu tidak mungkin bisa menghentikan Sulinger. Namun, pedang racun langit diayunkan ke arah tebing dengan seluruh kekuatan Yun Che saat dia membawa jantung kematian, menusuknya dalam-dalam. Karena kekuatan racun yang berasal dari mutiara racun langit, ia sangat kokoh dan bahkan kekuatan jatuh yang terakumulasi selama beberapa kilometer tidak mungkin menghancurkannya. Dan, jika itu adalah pakaian biasa yang akhirnya terhenti oleh pedang racun langit, di bawah kekuatan kuat yang dihasilkan oleh jatuhnya, satu-satunya akibat adalah pakaian tersebut robek. Mustahil baginya untuk bergantung pada pedang. Namun, armor skala naga yang diberikan Yun Che kepada Sulinger adalah armor sky profound, yang dibuat dari sisik naga asli. Hanya dengan dipakai, itu bahkan bisa memblokir kekuatan bahkan seorang praktisi alam sky profound dengan level yang sangat besar. Kekuatan yang dihasilkan oleh jatuhnya beberapa kilometer pada dasarnya tidak cukup untuk menghancurkan armor skala naga sepenuhnya. Sama seperti itu, pedang racun langit yang secara tidak sengaja dia lemparkan dalam kehidupan masa lalunya, yang seharusnya sudah tidak ada lagi. Armor skala naga yang dia berikan padanya dalam apa yang dia pikir adalah, pemandangan mimpi, yang tidak ada dalam kehidupan ini. Sebenarnya secara ajaib telah menyelamatkan hidup Sulinger. Seolah-olah kedua hati mereka selaras, tak satu pun dari mereka berbicara. Jelas sekali, hati mereka bagaikan gelombang laut yang bergelombang, tetapi ketika mereka berpelukan erat, hati mereka menjadi sunyi senyap. Bahkan deru angin yang awalnya melengking pun terasa sangat lembut. Tanpa disadari, sinar terang mulai menyinari mereka dari atas dan udara tak lagi terasa menyesakan. Lengan Yunce sedikit menegangkan saat dia berputar di udara, melarikan diri dari dunia jurang yang dalam. Sambil memeluk Sulinger, dia dengan lembut mendarat di sisi tebing Juyun. Angin pegunungan terasa sejuk dan tidak membawa aroma darah seperti yang diharapkan Yunce. Bahkan bekas luka berdarah yang memenuhi tanah tadi telah menghilang tanpa bekas juga. Mungkin, mereka dibersihkan oleh sekte dan klan dari negara Subway karena rasa takut atau mereka mungkin dibersihkan oleh murid-murid istana Dewa Bintang 7 di kemudian hari. Namun, yang paling tidak, saat ini mereka hanyalah dua orang di tebing Juyun dan dunia itu berubah menjadi dunia yang hanya milik mereka berdua. Dengan lembut memegang pipi Sulinger, Yunce diam-diam memfokuskan matanya dan berkata dengan lembut. Linger. Kamu sudah dewasa. Beberapa tahun ini. Suara Yunce tercekat, karena dia tidak tahu penjelasan apa yang harus dia berikan sehingga membuatnya menunggu dengan getir selama enam tahun. Pada akhirnya, dia berkata dengan ekspresi pucat. Ini adalah kesalahanku. Aku mengira menunggu lama sekali. Su Linger dengan lembut menenangkan kepalanya, air mata mengalir di matanya yang indah. Dia tersenyum tipis sebelum memeluknya sekali lagi, diam-diam bersandar ke dadanya, saat dia mengeluarkan suara seperti mimpi. Kakak Yunce, aku pasti tidak sedang bermimpi, kan? Ini mungkin benar-benar mimpi, tapi ini adalah mimpi yang kita tidak akan pernah bisa bangun. Yunce dengan ringan tersenyum juga. Linger enam tahun lalu seperti dewi kecil yang lincah dan polos. Dia akan tertawa bahak dan meratap dengan keras. Namun dalam waktu enam tahun yang sangat singkat, dia menjadi sangat pendiam. Pendiam seperti anggrek yang melayang. Sebaliknya, dia lebih seperti Su Linger yang telah hilang dengan susah payah saat itu. Dan pada saat itu, selain diam seperti anggrek yang melayang, Su Linger rasanya dipenuhi kesedihan dan rasa sakit yang tidak pernah bisa hilang. Kedua orang itu membenamkan diri dalam angin pegunungan untuk waktu yang sangat, sangat lama dan dari awal hingga akhir, mereka saling berpelukan erat, seolah-olah mereka ingin meremas tubuh mereka sendiri ke tubuh orang lain. Hanya ketika angin pegunungan diam-diam berubah arah, barulah kedua sosok itu akhirnya berpisah dengan lembut. Linger, apakah kamu tidak akan bertanya padaku? Kenapa aku tidak kembali mencarimu selama ini dalam beberapa tahun ini? Kata Yunce dengan rasa bersalah. Namun, Su Linger dengan ringan menenangkan kepalanya, sambil menatapnya dengan mata bermusuhan. Karena aku tahu kakak Yunce pasti tidak punya pilihan lain dan itu bukan karena kamu tidak menginginkan Linger dan telah melupakan Linger. Mata Yunce membengkak, saat dia bergerak melampaui kata-kata. Dalam kehidupan masa lalunya, dia telah memberikan penginapan tanpa akhir, kasih sayang tanpa akhir, dan pengorbanan tanpa akhir. Dalam kehidupan ini, dia juga masih sama. Ini adalah Linger miliknya. Saat aku melompat dari tebing Juyun, aku berpikir bahwa aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi seumur hidup ini. Su Linger mengulurkan tangannya dan dengan lembut membekukan pipi Yunce, matanya tertutup kabut. Aku tidak pernah berpikir bahwa, pedang racun langit milik kakak Yunce dan armor sisik naga yang diberikan kakak Yunce aku akan menyelamatkanku. Aku percaya itu pasti karena kakak Yunce selalu memikirkan dan meremehkanku, hal itu membawa tentang keajaiban seperti itu, memungkinkanku untuk sekali lagi bertemu dengan kakak Yunce. Yunce dengan sedikit ketenangan, hatinya masih membawa rasa takut yang mendalam dari sebelumnya. Linger, kamu konyol sekali. Kenapa kamu harus melompat? Saat aku mengetahui bahwa kamu. Suara Yunce tiba-tiba berhenti di tengah jalan, saat dia menatap kosong ke arah Su Linger. Suaranya menjadi sangat kaku. Linger, kamu, kamu, bagaimana kamu tahu tentang Pedang Racun Langit? N. Agains the Gods, Episode 889 Berlama-lama, Berlama-lama, 2. Menghadapi bertemunya Yunce, Su Linger meletakkan tangan kecilnya di telapak tangan Yunce dan keningnya dengan lembut bertumpu pada dada. Aku pingsan setelah dihentikan oleh Pedang Racun Langit. Saat aku bangun, aku masih bergantung pada Pedang Racun Langit. Saya memulihkan sedikit kekuatan segera setelah itu dan dengan dukungan batu di samping, saya berjanji ke tempat yang tidak terlalu berbahaya. Kamu, bagaimana kamu tahu tentang Pedang Racun Langit? Yunce masih bertanya-tanya. Pedang Racun Langit adalah sesuatu dari kehidupan masa lalunya, jadi mengapa Linger bisa ada di namanya? Nama pedang itu pastinya tidak terukir pada Pedang Pedang Racun Langit. Su Linger terus berbicara dengan lembut. Tempat itu sangat gelap dan sangat dingin. Aku benar-benar takut, takut sampai-sampai aku beberapa kali ingin melompat langsung ke bawah. Setelah itu, tanpa sadar aku tertidur bahkan bermimpi. Itu adalah mimpi yang sangat, sangat panjang. Su Linger mengangkat wajahnya dan menatapnya dengan mata indahnya yang penuh kasih sayang. Jantung Yunce berdetak kencang dari matanya, karena ini adalah ekspresi Su Linger dari kehidupan masa lalunya yang biasa memandangnya dengan Melankolis, manja, penuh kasih sayang. Linger, kamu, kamu. Dalam mimpi itu, ada sungai kecil yang jernih, hutan bambu hijau zamrut, sebuah pondok kecil yang dibangun sendiri, dan kakak Yunce. Seolah-olah suara suling datang dari mimpi. Dalam mimpi, kakak Yunce selalu menderita begitu banyak luka dan selalu mengeluarkan banyak darah. Setiap luka dan setiap tetesan darah, selalu membuat hatiku sakit, sampai-sampai sulit bernapas. Dia begitu lembut pada awalnya tapi dia menjadi sangat menakutkan, seolah-olah dia sudah gila. Tapi, aku masih mencintainya dan tergila-gila padanya. Setiap hari, aku tinggal di pondok bambu kecil, dengan putus asa berdoa agar dia kembali hidup, namun setiap hari, aku terbangun oleh mimpi buruk ini, tak mampu menghentikan air mata di mataku. Pikiran Yunce terdengar keras. Linger, kamu, kamu, bagaimana kabarmu? Di akhir mimpi itu, aku mati. Aku mati dalam pelukannya. Dia mati-matian menangis sekeras-kerasnya sambil memelukku, menangis dengan cara yang sangat menyedihkan. Setelah semua air matanya, pada akhirnya yang mengalir dari matanya hanyalah darah. Di tengah hutan bambu, dia menggali tempat untukku berbaring dengan tangan kosong, sampai ke titik di mana tangannya sendiri membasahi seluruhnya dengan darah. Dengan tangan yang berlumuran darah, dia mengukir di batu nisan. Yang tertulis di batu nisan itu adalah, Istri tercinta sulinger. Suara sulinger, yang awalnya bergetar, tercekat di akhir. Setiap kata-kata terakhirnya disertai dengan setetes air mata. Awalnya, aku berpikir, dia, balas dendam berarti segalanya dalam hidupnya, sementara aku hanyalah seseorang yang tidak perlu dia miliki. Namun, mimpi itu membuatku tahu bahwa, di dalam hati Yunce aku cinta, keberadaanku selalu ada. Aku memberikan semua air mata seumur hidup dan yang kuterima sebagai balasannya adalah semua air mata seumur hidup. Sepertinya, aku selalu bahagia. Aku selalu memegang rindu, hal yang paling kuinginkan. Ledakan. Pikiran Yunce sekali lagi terdengar, matanya dan bahkan seluruh tubuhnya, mulai bergetar. Kakak Yunce, sepasang lengan ramping suling melingkari leher Yunce dan dia berkata dengan sikap memanjakan. Kita, tidak akan pernah berpisah lagi, kan? Berlama-lama. Berlama-lama. Panggilannya yang kedua membawa perasaan yang melampaui ruang dan waktu. Dia membalas pelukan sulingir dengan erat dan dengan suara gemetar, dia berkata dengan tergagap. Ya, kita tidak akan pernah berpisah lagi, tidak akan pernah lagi. Itu bukanlah mimpi. Itu adalah kenangan dari kehidupan masa lalunya. Bukan, itu adalah kehidupan masa lalunya. Sulingir dalam pelukannya, adalah sulingir di masa hidup ini dan juga sulingir di masa lalunya. Dia adalah sulingir secara keseluruhan. Dia tidak tahu kenapa bisa jadi seperti ini. Mungkin, ini adalah cara surga untuk menebus nasib kehidupan masa lalunya dan sulingir. Namun, apapun alasannya, hal itu tidak lagi penting. Bukan saja dia sekali lagi memegangi sulingir, bahkan sulingir secara keseluruhan. Ini sudah merupakan hasil yang jauh lebih dari sempurna. Dan sebenarnya, yang menyebabkan seluruh rangkaian peristiwa ini adalah sebuah kecelakaan yang ajaib. Saat itu, ketika Yunce melompat dari Tebing Juyun, di saat-saat kehidupan terakhirnya, mungkin karena dia secara tidak sadar tidak ingin pedang racun langit terkubur di jurang Tebing Juyun di sana dan menghabiskan seluruh kekuatan. Untuk membuangnya, tampaknya pada saat yang sama, cermin samsara yang telah dikenakan di depan dadanya selama ini, mengaktifkan kemampuan setelah meramalkan kematian pasti Yunce. Kemampuannya mengungkapkan merupakan pelanggaran terhadap jalan surgawi yang digunakan pada Yunce dan mutiara racun langit dan ada sejumlah energi kecil yang meresap ke dalam pedang racun langit juga. Hal ini mencegah Sky Poison Sword menghilang karena pergeseran sumbu waktu dan perubahan efek karma di benua Changyun dan juga memungkinkan Sulinger, yang melakukan kontak dengan Sky Poison Sword, untuk membangkitkan ingatannya. Kehidupan lampau. Ini adalah suatu kebetulan yang sangat besar dan mungkin, ini benar-benar merupakan pengaturan yang dibuat oleh takdir. Kedua orang itu tinggal di Tebing Juyun untuk waktu yang sangat, sangat lama. Setelah sekian lama membenamkan diri dalam dunia berdua yang terlampau indah, mereka mulai menghadapi kenyataan yang sudah terjadi. Meskipun Sulinger tidak menyampaikannya, Yunce tahu bahwa dia pasti ingin tahu apa yang terjadi padanya dan apa yang terjadi di benua Changyun. Mengenai semua ini, dia akan dengan jujur menceritakan semuanya dan dia bahkan ingin menceritakan semuanya. Karena setelah Jasmine pergi, Linger, yang juga membawa kenangan, dua masa kehidupan, adalah satu-satunya orang yang bisa diajak berbicara tentang kenangan itu. Dia juga satu-satunya orang yang benar-benar mengetahui masa lalunya. Namun saat ini, apa yang paling bertanya-tanya pada Sulinger, pastinya adalah masalah Klan Taishu. Dia memberitahu Sulinger secara rincin tentang hal-hal yang terjadi setelah dia kembali ke Klan Taishu, sementara Sulinger diam-diam bersandar padanya. Reaksinya tenang dan jantungnya juga berdetak dengan tenang. Setelah terbangun dari ingatan, kehidupan masa lalunya, seperti Yunce, dia telah menjadi seseorang yang memiliki, dua masa kehidupan. Dia sudah menjadi sangat acuh-ta'acuh terhadap nasib Klan Taishu dan konsekuensi yang akan menimpa Suhaoran. Karena dia telah memperoleh semua yang diinginkannya, memperoleh titipan pengabdian dan jiwa dua kehidupannya. Selama dia bersamanya, segalanya tidak lagi penting. Akhirnya, ketika Yunce berbicara tentang Suhengshan yang tiba-tiba memutuskan urat nadi hidupnya setelah memberinya kristal jiwa, Sulinger langsung terkejut dan kedua tangannya dengan erat meraih lengan Yunce saat dia berkata dengan panik. Ayah! Ayah! Dia! Yunce buru-buru berkata, Linger, jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja. Meskipun dia memutuskan urat nadi hidupnya sendiri, dia segera diselamatkan olehku. Saat ini, dia sudah baik-baik saja dan dia tidak akan pernah melakukan hal konyol yang sama lagi. Dari ketakutan yang terlihat pada ekspresi Sulinger, Yunce merasa sangat beruntung karena dia memilih untuk menyelamatkan nyawa Suhengshan dengan seluruh kekuatan saat itu. Kalau tidak, jika Suhengshan benar-benar kehilangan nyawanya saat itu, dia tidak dapat membayangkan betapa depresinya Linger, yang berhasil dia dapatkan kembali. Ayah! Dia! Apa dia baik-baik saja? Mata Sulinger awalnya bingung, dan sekali lagi menjadi tenang. Tentu saja! Sudahkah kamu lupa? Saat itu, guru sering mengkritikku tetapi di depanmu, dia berkali-kali secara diam-diam memuji teknik pengobatanku dan dia bahkan mengatakan bahwa setelah aku berusia lebih dari 100 tahun, teknik pengobatanku bahkan mungkin melampaui miliknya. Ini adalah semua hal yang diam-diam Linger katakan padaku. Jika aku bahkan tidak bisa menyelamatkan Ayah Linger, bagaimana mungkin aku bisa memenuhi kebaikan tuanku? Ya! Suh Linger tersenyum ringan, kegelisahan di wajahnya menghilang seperti asap di udara. Aku bisa mengajakmu menemui Paman Su sekarang. Yunce berdiri. Ah! Sekarang! Aku akan membawamu ke suatu tempat. Yunce memanggil Bahtera Suan Primordial dengan tampilan misterius dan kemudian, membawa Suh Linger, mereka memasuki dunia dalam dari Bahtera Suan Primordial. Pergantian ruang yang tiba-tiba membuat bibir Suh Linger terbuka untuk waktu yang lama. Tempat ini adalah. Ini adalah dunia Bahtera Suan Primordial, kata Yunce sambil tersenyum. Ia dapat langsung melintasi jarak yang jauh di luar angkasa dan langsung berpindah ke tempat yang ingin saya tuju. Alasan mengapa saya bisa kembali ke benua Changyun kali ini adalah karena itu. Mengenai masalah Bahtera Suan Primordial, saya akan memberi tahu kamu tentang hal itu di masa depan. Ia, Suh Linger mengangguk lembut. Setelahnya, cahaya di matanya bergerak dan dia buru-buru menggali menuju orang yang terbaring di lempengan batu di depan mereka. Ah, ayah. Suhengshan diam-diam terbaring di sana dan masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Namun, kulitnya sudah agak kemerahan dan napasnya tenang serta stabil. Hanya auranya yang masih sedikit lemah. Yunce tiba di sebelah Suhengshan dan mengulurkan tangannya untuk memeriksa kondisi kesehatan pembuluh darahnya. Setelahnya, cahaya di matanya bergejolak darah dengan ganas. Tingkat pemulihan pembuluh darah kehidupan Suhengshan sebenarnya telah mencapai hampir 30 persen. Untuk mencapai tingkat seperti itu seharusnya diperlukan setidaknya 10 hari. Dengan kata lain, setelah jiwa dicuri oleh bunga udumbara netherworld di jurang yang gelap, dia tidak bangun dengan cepat tetapi tetap tidak sadarkan diri selama hampir 10 hari. Kemudian Suhengshan juga tinggal dalam kegelapan selama 10 hari. Atau mungkin, dalam 10 hari ini, dia telah mengalami, mimpi, yang panjang itu. Merasakan kehidupan Suhengshan yang lemah, namun sangat stabil, kekhawatiran terakhir Suhengshan juga telah hilang sepenuhnya. Dengan mata berbinar, katanya, Kakak Yunce, terima kasih. Yunce segera menenangkannya. Dibandingkan dengan pengorbanan yang kamu lakukan untukku dan hutangku padamu, hal seperti ini bahkan tidak bisa dianggap sehelai rambut pun dari tubuh 100 sapi. Terlebih lagi, dia adalah ayah mertuaku. Melindungi ayah mertuaku sendiri adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Heh. Suhengshan tertawa riang dan berkata dengan sedikit bercanda, Kakak Yunce, kamu menjadi lebih baik dalam membuat gadis bahagia, hehehe. Uh. Mata Yunce melayang. Lalu dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan tegas. Linger, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan bahaya dan kesalahan yang kamu alami menjadi sia-sia. Aku juga pasti akan membuat Istana Ilahi Bintang 7 membayar semua hutang mereka kepada Paman Suh dan klan kakek. Ah. Suhlinger mengerang ringan. Matanya yang awalnya lucu langsung berkomentar dengan ketakutan. Jangan. Aku berhasil menemukan kakak Yunceh dan ayah akan segera menjadi lebih baik juga, jadi aku tidak mengalami kesalahan apapun. Aku sekarang merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Saya tidak membenci siapapun, saya juga tidak membenci siapapun. Aku tidak ingin kamu membalas dendam, aku benar-benar tidak. Melihat ketakutan dan bahkan ketakutan yang keluar dari mata Suhlinger, Yunceh langsung berharap dia bisa memperlihatkan wajahnya dengan kejam. Di kehidupan masa lalunya, justru karena dia tercermin pada balas dendam yang membuat hidupnya pahit dan terbebani sepanjang hidupnya. Saat itu, dia bertanya-tanya berapa kali dia memohon sambil menangis agar dia berhenti membalas dendam, namun dia tidak pernah mendengarkannya. Setiap hari, seperti anjing gila yang kehilangan akal sehatnya, dia keluar untuk menggigit orang-orang yang dibencinya. Dia bereinkarnasi dan telah menanggung kesulitan yang tak terhitung hingga akhirnya bersatu kembali dengan Linger, jadi bagaimana dia bisa sekali lagi melangkah ke jalan salah yang pernah dia ambil dan membuatnya sedih dan takut lagi. Dia meraih tangan Suhlinger, menatap lurus ke matanya dan berkata dengan sangat serius dan tenang. Baiklah, saya akan mendengarkan kata-kata Linger. Siapapun yang peduli apakah itu istana dewa atau istana hantu, meski jumlahnya 10 ribu jika dijumlahkan, mereka tidak akan pernah sepenting sehelai rambut Linger. Saat ini, saya bahkan tidak sabar untuk memeluk Linger saya, mengapa saya memiliki waktu luang untuk peduli pada mereka. Of! Suhlinger tertawa. Dia bersandar ke dada Yunce dan dengan ringan menggambar lingkaran di dada dengan lehernya saat dia berkata dengan manis. Kakak Yunce, lidahmu licin sekarang. Dalam beberapa tahun ini aku tidak berada di sisimu, mungkinkah kamu menipu banyak gadis ke dalam pelukanmu di belakangku. N. Agains the Gods, Episode 890 Mutiara Racun Langit Lainnya, 1 Setelah meninggalkan Bahtera Suwan Primordial, Yunce dan Suhlinger duduk menghadap sepanjang malam di sisi tebing ujung awan. Mereka berbicara tentang apa yang terjadi selama ini atau mungkin lebih tepatnya, apa yang terjadi dalam hidup ini. Sehubungan dengan jurang hitam pekat di bawah mereka, mereka sama sekali tidak cemas. Keduanya pernah melompati tebing Juyun sebelumnya dan nasib mereka berubah total karenanya. Jelas sekali itu adalah, makam dewa kematian, yang dibicarakan oleh semua orang di benua Changyun, namun hal itu tidak memperpanjang nyawa mereka. Sebaliknya, hal itu telah memperbaiki nasib buruk mereka. Setelah itu, Suhlinger tertidur dengan nyenyak dalam pelukan Yunce dan ketika dia bangun, hari sudah siang keesokan harinya. Kaka Yunce, setelah kita pergi ke tempat bernama Alam Iblis Ilusi, apakah kita benar-benar tidak dapat kembali lagi? Suhlinger bertanya sambil melihat Yunce dengan ekspresi lembut, tapi suaranya tidak menunjukkan banyak kangganan. Setidaknya, dalam jangka pendek, kami mungkin tidak bisa kembali. Jumlah energi dalam Bahtera Suan Primordial hanya cukup untuk melakukan perjalanan ke dan dari Alam Iblis Ilusi ke benua Changyun satu kali. Tapi jika Linger ingin kembali, aku bisa memikirkan sesuatu, kata Yunce serius. Namun, Suhlinger tersenyum ringan dan menghiburnya, dengan kamu dan ayah di sini, dimanapun baik-baik saja. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kristal dalam yang diliputi cahaya kuning dari kemejanya. Dilihat dari auranya, kristal yang dalam sepertinya semacam formasi mendalam yang unik. Segera, Yunce menyimpulkan bahwa itu pasti, kunci harta karun yang diberikan Suhengshan padanya. Karena, kunci harta karun yang berharga, ini menarik banyak perhatian sehingga terjadi konflik internal di dalam klan Taishu. Pada akhirnya, hal itu bahkan menarik perhatian Istana Ilahi Bintang Tujuh, yang mengakibatkan dibubarkannya klan Taishu. Mencengkeram kristal di tangannya, Suhlinger dengan paksa melemparkannya ke jurang ujung awan. Mereka menyaksikan busur oranya kuning dunia jurang tak berujung sendirian dan abadi menuju selamanya di dalamnya. Apa yang disebut sebagai harta tertinggi sekte itu sekarang tidak lagi menarik keserakahan dan bencana. Wajah Suhlinger tidak menunjukkan sakit hati atau keengganan apapun, tetapi hanya kecemasan dan kesedihan saat. Sebelum menampilkan senyuman santai, kakak Yunce, aku ingin kembali ke klan Taishu dulu. Masih ada beberapa hal dari ibu saya di sana yang saya tidak sanggup berpisah. Oke, Yunce secara alami menyatakan persetujuan penuhnya, mari kita kembali ke Bahtera Suan Primordial. Jika saya menggunakan Bahtera Suan Primordial, hanya perlu flash untuk kembali dari sini ke klan Taishu. Namun, Suhling menggelengkan kepalanya dan tersenyum nakal, saya menolak. Saya ingin kakak Yun menggendong saya dan terbang ke sana. Terakhir kali, selalu aku yang menggendongmu. Sekarang, aku ingin kamu membayar semuanya kembali. Baiklah. Emosi Yunce gusar dan matanya sedikit hangat. Itu benar, di masa lalu, dia selalu menggendongnya. Saat dia berlumuran darah. Namun, dia bahkan belum memeluknya dengan hangat lebih dari beberapa kali. Selain menikmati perawatannya yang tak kenal lelah dan air mata yang dipenuhi kekhawatiran, dialah yang dengan kejam melepaskan hasrat jahatnya. Menyingkirkan Bahtera Primordial yang mendalam, Yunce melingkarkan tangannya di pinggang Suhlinger dan melompat ke udara. Ditemani tawanya yang seperti mimpi, Yunce bergerak dengan menginjak udara. Yunce bergerak dengan kecepatan lambat dan butuh waktu hampir dua jam sebelum mereka terbang keluar dari perbatasan Pegunungan Mythical Abode dan kembali ke perbatasan negara Subway. Dalam proses terbang keluar dari Pegunungan Mythical Abode, dia mendeteksi banyak gelombang energi. Dia menghitung bahwa ada total 37 aura berbeda dari murid-murid Istana Bintang Tujuh Ilahi. Jelas sekali, mereka berusaha mencari siapa yang membunuh rakyat mereka. Bagaimanapun, pembunuhan brutal terhadap seorang tetua dari Istana Ilahi Bintang Tujuh adalah peristiwa yang menghancurkan bumi di seluruh benua Changyun. Jika itu terjadi sebelumnya, ketika sisa kebenciannya belum bisa dipadamkan, dia akan membuat semua murid Istana Dewa yang datang ke Pegunungan Mythical Abode mati di sana dan menyebabkan Istana Dewa Bintang Tujuh menjadi semakin marah. Namun sekarang, dia tidak mau repot-repot melirik mereka lagi. Melihat wilayah negara Subway dari jauh, terjadi Yunce menetap pangsur menjadi melamun. Kakak Yunce, apakah ada yang ada dalam pikiranmu? Sulinger yang telah mendengarkan suara angin dan detak jantung Yunce bertanya dengan prihatin. Saya sedang berpikir, di mana guru berada saat ini? Bolehkah aku pergi dan mempesona? Yunce menghela nafas pelan, di benua Changyun sekarang, guru pasti masih aman. Namun, yang berbeda adalah dia tidak memilikiku di sisinya dan belum pernah memiliki mutiara racun langit sebelumnya. Hanya saja, Yunce tertawa mengejek, dia membesarkanku, memberiku keterampilan pengobatan dan mengajariku bagaimana menjadi baik dan penuh pemeliharaan. Namun, setelah kepergiannya, jumlah orang yang kubunuh beberapa juta kali lebih banyak daripada jumlah orang yang selamat. Apakah aku punya wajah untuk melihatnya? Tidak, Sulinger dengan lembut menghibur, guru adalah orang yang luar biasa. Bagaimana dia tidak bisa membedakan apakah kakak Yunce adalah orang baik atau jahat? Dia sangat mencintai saat itu. Jika dia bertemu denganmu lagi, meskipun dia tidak mengenalimu, dia pasti akan menyukaimu seperti sebelumnya. Karena kakakku Yunce memiliki persona seperti itu. Hahaha. Kata-kata Sulinger yang penuh dengan kegilaan membuat Yunce tertawa. Namun, di dalam hatinya, dia masih ragu apakah dia harus pergi dan mencari lokomotif atau tidak. Dia ingin bertemu dengannya lagi tetapi juga takut bertemu dengannya. Ia bahkan lebih takut jika kemunculannya akan mengganggu kehidupan damainya. Benua Changyun saat ini tidak memiliki mutiara racun langit yang berarti bahwa pengirim tidak akan lagi menemui bencana karena kepemilikan harta karun. Sebaliknya, dia akan dihormati secara luas. Baginya, kemanapun dia pergi sejauh ini, pertumpahan darah akan terjadi. Dia takut kemunculannya akan menghancurkan kehidupan damai yang menyenangkan. Setelah meninggalkan pegunungan Mythical Abode, keduanya terus terbang ke utara, ke arah negara Subway. Setelah menempuh perjalanan 50 km lagi, alis Yunce tiba-tiba berkedut. Karena aura dalam yang sangat kuat datang tidak jauh di depannya. Aura lebih dari 40 orang yang berada di alam Sovereign Profound. Di antara mereka, 3 yang terkuat sudah berada di tingkat ke-9 alam Sovereign Profound. Selain aura Sovereign Profound, ada lebih dari 200 aura Tyran Profound yang hadir juga. Di antara 3 benua di bintang kutub biru, akumulasi kultivasi mendalam dari benua Tian Suan adalah yang terkuat dan alam iblis ilusi lebih lemah daripada benua Tian Suan. Ada pun pemahaman Yunce tentang benua Changyun, akumulasi kultivasi mendalam di benua Changyun sampai tingkat tertentu, lebih lemah dari alam iblis ilusi. Tiga sekte terkuat di benua Changyun adalah sekte penggagal surga, istana ilahi bintang tujuh, dan sekte Tianjian yang melonjak. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan keluarga penjaga kelas menengah di alam iblis ilusi. Tingkat kesembilan dari alam Sovereign Profound pada dasarnya adalah kekuatan puncak di benua Changyun. Mengenai tingkatan alam Sovereign Profound, mereka saat ini ada di benua Tian Suan dan alam iblis ilusi, namun untuk benua Changyun, sepertinya hanya ada catatan penampilan mereka sebelumnya. Oleh karena itu, kemunculan 40 aura alam Sovereign Profound yang aneh adalah sosok yang sangat berlebihan di benua Changyun. Kemudian, tiga orang yang berada di alam Sovereign Profound tingkat kesembilan pada dasarnya sama dengan kumpulan empat guru suci di benua Tian Suan. Selain itu, semua aura dalam jelas akan terbagi menjadi tiga bagian dan masing-masing kekuatan gabungannya sebagian besar serupa. Untuk dapat melakukan hal seperti itu, tidak ada kemungkinan lain di benua Changyun. Sekte penggagal surga, istana ilahi bintang tujuh, sekte Tianjian yang melonjak. Tiga sekte tertinggi di benua Changyun sebenarnya berkumpul di negara Sukweik dan mereka telah membawa barisan yang begitu keterlaluan. Sangat mungkin bahkan tiga sekte master mereka pun hadir. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang begitu berharga di negara Sukweik yang kecil sehingga tiga sekte tertinggi mengambil tindakan sebesar itu? Kakak Yunce, ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi di depan? Melihat alis Yunce sedikit menyatu, Su Lingyer bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Mata Yunce menoleh ke belakang dan dia tertawa, sepertinya ada sekelompok orang yang membuat masalah di depan. Saya kira sebaiknya kita menjauh dari mereka. Atau haruskah kita terbang melewati kepala mereka? Su Ling tertawa mendengar pertanyaan anehnya. Jika hanya Yunce saja, dia pasti akan maju untuk menyelidikinya. Namun, dia sekarang sudah memegang Su Lingyer, jadi jelas dialah yang paling berarti. Dia tidak ragu-ragu saat dia mengubah arah dan menurunkan kecepatan tinggi. Saat dia mendekati aura berlebihan ini semakin dekat, Yunce menggunakan petir mengalir tersembunyi untuk menyembunyikan aura dirinya dan Su Lingyer. Dia tidak ingin menakuti Su Lingyer lagi karena ada orang luar. Namun, ketika dia lewat, dia masih terdorong oleh rasa ingin tahu dan melepaskan rasa spiritualnya untuk mendengarkan persaudaraan di persahabatan. Master Sekte Zuo, kamu memang masih datang. Suara itu datang dari seorang pria parubaya dan setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Dia adalah salah satu dari tiga raja tingkat sembilan yang hadir. Hohoho, orang yang dipanggil, Master Sekte Zuo, tertawa panjang dan berkata dengan nada menghina, itu wajar. Saya mendengar bahwa benda yang akan membahayakan dunia ini telah muncul dan merupakan tugas klan kami untuk jangka waktu dekat. Sedangkan untuk Master Sektemu, apakah kamu secara khusus datang untuk menunjukkannya juga? Namun, itu wajar, seperti saya, secara tidak sengaja, menangani masalah yang sama dengan Master Sekte Zuo. Untuk menyingkirkan masalah itu, Master Sekte Zuo secara pribadi telah datang, bahkan berkorban dengan keluar dari pencahayaan sebelum waktunya, menyianyiakan kesempatan yang dikirim surga untuk melakukan terobosan dengan sia-sia. Ini benar-benar mengorbankan diri yang paling utama. Kata-kata Master Sektemu terdengar seperti pujian tetapi selama seseorang tidak bodoh, dia bisa mendengarnya di balik setiap kata. Hehehe, sama saja di sini. Omong-omong. Master Sekte Zuo berusaha mengalihkan pembicaraan ke orang lain, Kepala Istana Duan, saya mendengar bahwa seorang tetua dan beberapa lusin murid istana kamu dibunuh beberapa waktu yang lalu. Agar Kepala Istana Duan tiba-tiba muncul di negara Sukweik yang kecil ini, meminta kamu menangani penyelidikannya secara pribadi. Hoho, orang yang dipanggil, Kepala Istana Duan, tertawa. Tetua Istanaku terbelah di luar. Hal seperti itu belum pernah terjadi selama lebih dari seribu tahun. Ini bukan sekedar nyawa seorang tetua dan beberapa lusin murid, ini juga sangat mengerikan karena Istana Suciku menderita untuk pertama kalinya dalam seribu tahun. Tentu saja Kepala Istana ini harus menanganinya sendiri. Sebaliknya, secara kebetulan bertemu dengan Master Sektemu dan Master Sekte Zuo yang juga muncul secara pribadi, itu adalah suatu kebetulan yang aneh. Siapa bilang tidak, hahaha. Mereka bertiga mulai tertawa dan dalam setiap tawa mereka, rasa dingin terlihat jelas. Aura, bahasa, dan sapaan mereka satu sama lain segera memungkinkan Yunce memastikan identitas mereka. Master Sekte Penggagal Surga Zuo Hansuo. Kepala Istana Tujuh Bintang Istana Ilahi Duan Hei Xia. Master Sekte Tianjian yang melonjak, Mu Ying Chan. Mereka sebenarnya datang sendiri. Terlebih lagi, mereka jelas memiliki motif yang sama. Untuk motif yang sama, mereka semua tidak turun dan saling memanggil satu sama lain. Hanya saja masih belum jelas mengapa mereka mengambil tindakan tegas tersebut. Yunce membawa Sulinger dan dengan cepat melewati wilayah tiga sekte besar. Semakin jauh Yunce pergi, kata-kata dan suara yang dia dengar perlahan-lahan menjadi semakin lemah. Saat Yunce bersiap untuk menarik kembali kesadaran spiritualnya, dia mendengar salah satu dari mereka berkata, Bagus sekali. Karena kita memiliki tujuan yang sama, haruskah kita memaksakan, masalah, tersebut sebelum memutuskan siapa yang harus menanganinya. Master Sektemu benar, Duan Hei Xia dengan senang hati menyetujuinya sebelum suaranya tiba-tiba berubah dingin dan dia berteriak dalam-dalam. Yungu, karena kamu sudah tahu siapa kami, jangan memilih jalan keluar yang sulit. Segera berikan kami mutiara racun langit. Yunce, yang sudah terbang jauh, sepertinya tersambar petir saat dia tiba-tiba berhenti. N